Konfrontasi Pertama Sima Siao-Siao Si Suan Dao Zu segera berbicara dalam pikirannya. Semuanya akan kembali normal setelah jantung tersegel selama beberapa juta tahun. Namun, kamu pasti tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu singkat. Apakah ini baik-baik saja? Su Fang menghela napas lega. Untungnya, saya tidak menimbulkan masalah apapun. Jika hati Slater begitu mudah dihancurkan, bukankah hati itu sudah hancur sejak lama ketika begitu banyak ahli memahami Grendao di masa lalu dan beresonansi dengan Grendao dalam banyak kesempatan? Itu benar. Sepertinya aku terlalu khawatir. Su Fang benar-benar merasa nyaman, dan dia merasakan gelombang penyesalan di hatinya saat dia menatap hati Slater. Su Fang menghela nafas. Sayang sekali. Akan sulit bagiku untuk mengandalkan hati Slater untuk memahami dan mengolahnya di masa depan. Jika saya mampu mengeluarkan hati ini dari lembah void dan memahaminya setiap saat, seberapa mengejutkankah kecepatan kemajuan saya dalam kultivasi? Si Suan Dao Zu diejek. Bermimpilah. Hati pembantaian adalah harta dong Suan Dao Zu. Para ahli dari domain ilahi lainnya harus membayar harga yang cukup untuk memahaminya. Daolort kecil sepertimu hanya bisa memperoleh kekayaan sebesar itu ketika kamu dipilih oleh surga di dunia. Jiuk Suan, namun kamu sebenarnya berniat mengambilnya sendiri. Su Fang tersenyum malu. Dia baru saja memikirkannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hati Slater? Pintu ke pagoda utama akhirnya terbuka di tengah antisipasi cemas banyak penggarap. Sesosok melangkah keluar dengan langkah tegas dan mantap dari dalam pagoda utama. Su Fang sebenarnya tinggal di pagoda utama selama 2000 tahun. Dia jelas-jelas hanya memiliki sekitar 100 jimat kekosongan ketika dia memasuki pagoda utama. Bagaimana dia bisa tinggal di pagoda utama begitu lama? Huff, wilayah ilahi mendalam timur jelas berpihak pada anak ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tinggal di pagoda utama selama 1000 tahun? Banyak peserta berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak tahu mengapa Su Fang bisa tinggal di pagoda utama begitu lama. Bahkan ada beberapa peserta dari wilayah ilahi mendalam selatan yang curiga bahwa Eselon atas wilayah ilahi mendalam timur sengaja memihak Su Fang. Sima Xiao Xiao, Dong Xuan Hui Huang, dan yang lainnya memandang Su Fang dengan bingung. Tentu saja, mereka tahu bahwa tuan rumah final lembah darah Jiuxuan adalah pembangkit tenaga listrik tiada tarannya dari alam ilahi lain. Hampir tidak mungkin untuk mengabaikan peraturan dan membiarkan Su Fang tinggal di menara utama selama 1000 tahun lagi. Yang mengejutkan mereka adalah keributan di menara utama membuat semua kontestan kehilangan kendali atas tubuh dharma mereka, dan mereka memujanya seperti rakyat yang melihat kaisar mereka. Mungkinkah Su Fang memperoleh kekayaan tertinggi di menara utama, menyebabkan semua kontestan kehilangan kendali atas dharma kaya mereka? Sima Xiao Xiao dan Dong Xuan Hui Huang menebak-nebak di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Cahaya ilahi Su Fang padam. Dia menemukan bahwa ada kurang dari 100 petani di dekat pagoda utama. Sebagian besar peserta lainnya telah tersingkir. Pada akhirnya, pandangan Su Fang tertuju pada Sima Xiao Xiao dan dia berteriak dengan dingin, Sima Xiao Xiao. Beraninya kamu bersikap kasar pada Nona Sima. Bodoh sekali, bukan saja kamu tidak bersyukur Nona Sima menyelamatkan nyawamu, kamu bahkan sangat kasar. Kamu mendekati kematian. Beberapa penggarap wilayah ilahi mendalam selatan di samping Sima Xiao Xiao berteriak dengan marah. Sima Xiao Xiao memandang Su Fang, matanya yang dalam dingin. Sepertinya kamu memperoleh kekayaan besar di menara utama. Itu sebabnya kamu berani menantangku. Su Fang berkata dengan suara yang tinggi, sebelum memasuki menara utama, aku berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil apa yang menjadi milik Su Fang. 100 jimat kekosongan yang kamu ambil dariku hanya untuk sementara ditempatkan bersamamu. Aku akan mengambilnya kembali sendiri. Sima Xiao Xiao tersenyum dingin. 100 jimat kekosonganmu masih ada di tanganku. Mengapa kamu tidak berani mengambilnya kembali? Aku tidak hanya akan mengambil kembali jimat kekosonganku, aku juga akan membuatmu membayar harga yang lebih mahal. Saat suara dentang Su Fang jatuh, dia menyerang Sima Xiao Xiao dengan langkah besar. Wuss! Tiga kultifator wilayah ilahi mendalam selatan menyerang dari belakang Sima Xiao Xiao. Mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menantang nona Sima. Ketiga kultifator alam ilahi mendalam selatan ini semuanya jenius di level yang sama dengan Qiyu Chang Feng. Mereka semua ingin menjilat Sima Xiao Xiao, berharap penampilan terbaik mereka akan membuat kecantikannya terlihat menguntungkan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak sabar untuk bergerak, dan saat mereka bergerak, mereka menggunakan kemampuan ilahi kuat yang mereka peroleh di lembah Suruo. Segel sepuluh arah tuanku Su Fang tidak berani ceroboh di hadapan tiga kultifator wilayah ilahi mendalam selatan. Dia membentuk segel tangan dan menggunakan segel sepuluh arah tuanku. Di lembah Suruo, sulit untuk menggunakan kemampuan ilahi yang sebelumnya dia kuasai. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi yang dia peroleh dari pagoda ilahi. Selain teknik pedang yang tidak lengkap, Su Fang hanya memiliki kemampuan ilahi, segel sepuluh arah tuanku. Segel sepuluh arah guruku adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang melampaui seni tabu besar tiga sekte mendalam yang berdaulat dan seni tertinggi yin yang dari pavilion surgawi mendalam timur. Namun, Su Fang sudah lama tidak mengolahnya, jadi dia hanya memahami sedikit pengetahuan dan kal tentangnya. Kali ini, Su Fang telah maju ke alam daulor tingkat menengah setelah berkultivasi selama 2000 tahun di Menara Dewa. Selain itu, tingkat pengolahannya juga meningkat pesat, dan ia telah mengembangkan kitab suci tak terbatas Jiuksuan ke tingkat keempat. Pada saat ini, kekuatan dari segel sepuluh arah tuanku telah berlipat ganda. Bang! Kekuatan ilahi yang menakutkan dari segel sepuluh arah langsung menyelimuti tiga penggarap wilayah ilahi mendalam selatan, menyebabkan kemampuan ilahi mereka dengan cepat ditekan dan dihancurkan. Segala sesuatu tentang mereka telah dibelenggu. Sepertinya mereka terjatuh ke dalam ruang waktu yang hampa waktu, ruang, hukum, dan energi. Dalam sekejap, tiga jenius teratas wilayah ilahi mendalam selatan telah dibelenggu, dan itu langsung menyebabkan semua peserta yang menyaksikan adegan ini terkejut. Mengapa Dao Surga begitu tidak adil memberi Su Fang Surga yang menentang keberuntungan dan membiarkannya memperoleh kekayaan besar berulang kali? Dong Xuan Huihuang menyadari bahwa kekuatan kemampuan ilahi yang Su Fang eksekusi telah meroket, dan perasaan cemburu yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ketika dia melihat separuh lengan kanannya, kebencian yang kuat muncul di hati Dong Xuan Huihuang sekali lagi. Dengan satu pemikiran, Su Fang hendak mengerahkan kekuatan ilahi dunia untuk menekan tiga kultifator wilayah ilahi mendalam selatan. Mendesis. Mendesis. Sima Xiao Xiao membuat lebih dari selusin segel tangan dalam sekejap, dan segel itu langsung berubah menjadi nyala api hitam yang menyelimuti Su Fang dan dunia yang diciptakan oleh segel sepuluh arah Tuanku. Api hitam itu tidak terlihat mengancam seperti api biasa, namun kekuatan ilahi dari api yang dipancarkannya sangat mengejutkan, dan itu benar-benar membakar dunia Su Fang hingga mulai mencair. Namun, kekuatan ilahi Su Fang tidak runtuh seperti yang diperkirakan Sima Xiao Xiao. Sungguh kemampuan ilahi yang hebat dan tak tertandingi. Kejutan terpancar di mata Sima Xiao Xiao. Dia melesat keluar, dan api hitam keluar dari telapak tangannya saat dia menamparnya. Api hitam sebenarnya mengandung jejak kekuatan kesusahan surgawi, dan sebagian dari kekuatan api kesusahan. Ketika mendarat di dunia Su Fang, ia segera membuat lubang besar di dalamnya, dan dunia mulai hancur lapis demi lapis. Tiga kultifator wilayah ilahi mendalam selatan yang dibelenggu akhirnya terbebas dari belenggu mereka, dan mereka juga mulai melakukan serangan balik dengan seni ilahi mereka, menghancurkan dunia Su Fang. Su Fang, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki, dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil kembali void talismanmu dari tanganku dan membuatku membayar harganya. Saya telah memperoleh dua kemampuan ilahi yang kuat di menara tambahan, dan saya telah memahami dao surga di menara utama. Saya juga telah memahami kemampuan ilahi tertinggi dari metode kultifasi saya, dan itu disebut api hati dao yang jatuh. Sima Xiao Xiao menunjukkan semangat mendominasi dan heroik yang tidak dimiliki wanita manapun saat dia memandang Su Fang. Pola ilahi yang misterius tiba-tiba muncul di pupil matanya, berubah menjadi dua bola api hitam yang membakar dengan ganas di pupilnya. Dalam sekejap, Su Fang merasakan api ilusi menyelimuti dao hartnya, dan api itu mulai menyala. Itu sebenarnya mencoba membakar dao hartnya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam selatan. Sima Xiao Xiao sebenarnya telah memperoleh begitu banyak kemampuan ilahi di lembah void, dan dia bahkan telah memahami kemampuan ilahi serangan jantung dao. Dia sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Sedikit yang dia tahu gelombang. Hati Fajra Dao tujuh warna milik Su Fang saat ini dibatasi. Dan dia tidak dapat menggunakan teknik visualisasi kehendak. Namun, dao hart miliknya sekeras berlian, dan betapapun kuatnya apinya, ia tidak dapat dibakar. Tubuhnya hanya bergoyang sesaat sebelum kembali normal. Kemudian, dia melangkah keluar seperti seekor cita, dan menerkam ke arah Sima Xiao Xiao. Kamu benar-benar memiliki dao hart yang luar biasa sehingga kamu dapat menahan api hati dao yang jatuh. Sima Xiao Xiao sama sekali tidak terkejut. Dia masih setenang biasanya, dan tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang mempesona. Bola api hitam muncul di sekelilingnya, dan dengan cepat berubah menjadi dunia api hitam, menyelimuti Su Fang di dalamnya. Energi Primordial Purba Su Fang akhirnya menggunakan kartu truf terkuatnya, Energi Primordial. Namun, dia tidak memiliki metode yang baik untuk melepaskan kekuatan penuh Energi Primordial, jadi dia hanya bisa menggabungkan Energi Primordial dengan tubuh fisiknya untuk melepaskannya. Lapisan aura Primal Chaos melonjak keluar dari tubuh Su Fang, dan segera membentuk aura Dewa Pelindung di sekujur tubuhnya. Energi Primordial yang dimiliki Su Fang bukan lagi satu untayan, melainkan satu untayan. Itu sudah bisa membentuk penghalang pelindung di sekujur tubuhnya. Engah, 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 engah. Api hitam itu berguling dan menghantam aura Dewa Pelindung yang dibentuk oleh Energi Primordial. Mereka tidak hanya gagal melelekan aura Dewa Pelindung Su Fang, tetapi mereka juga dengan cepat diserap dan dilahap oleh Energi Primordial. Suara mendesing gelombang. Su Fang dah bergerak seperti bintang jatuh, dan dia hampir mengabaikan nyala api hitam. Saat Sima Siao-Siao masih kaget dan terkejut, dia mendekatinya. Sima Siao-Siao, ini waktunya kamu membayar harganya. Su Fang langsung meninju, dan sasarannya adalah Dada Sima Siao-Siao. Melihat kemarahan di mata Sima Siao-Siao, Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa Sima Siao-Siao adalah seorang wanita. Namun, sudah mustahil baginya untuk menarik kekuatannya, jadi dia hanya bisa menarik Energi Primordialnya. Pada akhirnya, tinjunya masih terlambat dan mendarat di dada kanan Sima Siao-Siao. Ledakan. Api hitam keluar dari tubuh Sima Siao-Siao, dan bertabrakan dengan tinju Su Fang, mengakibatkan ledakan keras. Su Fang terpaksa mundur tiga langkah, dan tinjunya terbakar oleh api hitam yang mengerikan, dan dagingnya terbakar. Sima Siao-Siao, sebaliknya, terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah. Sisi kanan dadanya hancur berkeping-keping, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Ada darah di sudut mulutnya, dan terlihat jelas dia menderita luka serius. 2902 Su Fang benar-benar mengalahkan Sima Siao-Siao. Sima Siao-Siao tidak kalah. Dia hanya terluka karena Su Fang menyerangnya dengan cara yang keji. Apa yang kamu maksud dengan cara tercelah? Apakah ada tempat yang tidak bisa diserang dalam pertarungan antar petani? Selain itu, Su Fang jelas-jelas menahan kekuatannya pada akhirnya. Kalau tidak, bagian tubuh Sima Siao-Siao akan seperti lengan kanan Dong Suan Huihuang. Jika memang begitu, itu lebih buruk daripada membunuh Sima Siao-Siao. Beberapa kontestan lain mengejek Su Fang dan bahkan menegurnya. Sebaliknya, beberapa kultifator Dong Suan mengejek Sima Siao-Siao. Su Fang, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih hina daripada Dong Suan Huihuang. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Sima Siao-Siao mengembunkan jubahnya lagi dan menutupi kulitnya yang terbuka. Dia memandang Su Fang dengan tatapan dingin dan mematikan. Dong Suan Huihuang sangat marah saat mendengar ini. Apa yang dia maksud dengan menjadi lebih tercela daripada Dong Suan Huihuang? Su Fang tersenyum canggung. Kamu harus tahu bahwa itu hanya tindakan yang tidak disengaja. Lupakan saja, aku tidak menginginkan seratus jimat void lagi. Anggap saja itu sebagai kompensasiku atas tindakanku yang tidak disengaja. Sekarang hati Slater telah kehilangan fungsinya, akan sulit untuk terus memahami apapun setelah memasuki pagoda utama. Tidak ada gunanya mengambil kembali jimat kekosongan dari Sima Siao-Siao. Su Fang sangat murah hati. Bagaimanapun, dia sedikit banyak merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Saya tidak menyangka kekuatan Anda akan meningkat ke tingkat yang menakjubkan setelah 2000 tahun berada di pagoda utama. Namun, Anda mempermalukan saya. Bagaimana saya bisa melepaskannya begitu saja? Mati, hanya kepalamu yang bisa meredakan amarahku. Sima Siao-Siao mengeluarkan suara dingin dan malu. Api hitam keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya mulai terbakar. Aura kesengsaraan yang mengerikan terpancar dari dirinya, membuatnya tampak seperti inkarnasi api kesengsaraan. Merasakan aura menakutkan Sima Siao-Siao, mata Su Fang tampak serius. Tiba-tiba, tekanan agung turun dan menyelimuti seluruh lembah void. Semua orang ditekan sampai mereka gemetar. Akumulasi kekuatan Sima Siao-Siao untuk serangan ganas juga segera lenyap tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Banyak kontestan yang kaget dan terpana. Kemudian, suara ahli Jiuksuan tiba-tiba terdengar di lembah Suruo, putaran ke-6 final lembah darah Jiuksuan telah berakhir. Tahap ke-6 berakhir begitu saja. Apa yang telah terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa tahap ke-6 tidak memiliki batasan waktu? Semua kontestan tercengang. Hanya Su Fang yang samar-samar memahami alasannya. Di dalam menara utama terdapat jantung Slater, yang telah rusak parah karena dia, jadi dia harus menyegelnya untuk pulih. Meskipun seseorang dapat memahami kemampuan ilahi yang kuat di menara tambahan, menara tambahan juga didasarkan pada menara utama. Dengan bantuan resonansi Dao Surgawi yang disebabkan oleh detak jantung, seseorang dapat memahami kemampuan ilahi dengan lebih baik. Di menara utama, hati Slater tersegel. Dengan basis budidaya para jenius ini, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kemampuan ilahi yang kuat di menara tambahan. Oleh karena itu, tidak ada artinya bagi para peserta untuk tinggal di lembah Suruo. Jika mereka tidak mengakhirinya sekarang, kapan lagi? Su Fang, aku akan menunggumu di kompetisi peringkat tahap ketujuh. Sima Siao-Siao menatap Su Fang, suaranya dipenuhi rasa dingin yang menusup tulang. Tentu saja. Su Fang menjawab tanpa rasa takut. Para penggarap alam ilahi mendalam selatan memelototi Su Fang dengan marah, seolah-olah mereka ingin menelan Su Fang utuh. Sesosok muncul dalam sekejap dan menatap Su Fang. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan kekerasan saat dia berkata, Bocah manusia, kamu luar biasa. Kursi ini mengagumi kecantikan dan bakat Sima Siao-Siao, jadi aku mengejarnya jauh-jauh ke sini dari wilayah ilahi mendalam selatan. Lihat aku baik-baik, tapi ke bocah manusia yang mengambil keuntungan darinya. Saat pertarungan peringkat tahap ke-7 dimulai, kursi ini pasti akan mematahkan tanganmu itu. Siapa itu? Su Fang memusatkan perhatian padanya. Itu adalah kontestan yang tinggi dan perkasa. Dia jelas ahli monster, tapi Su Fang tidak mengenalinya. Mereka belum pernah bertempur di Lembah Suruo. Su Fang akhirnya mengetahui identitas ahli monster ini ketika dia mendengar diskusi tentang para pembudidaya alam ilahi mendalam selatan. Berbeda dengan ras monster di alam semesta pancang, dunia ras monster terbagi menjadi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan ras. Itu agak mirip dengan keluarga budidaya manusia. Pakar monster ini berasal dari klan Rock, salah satu dari sepuluh klan teratas dalam ras monster. Dia adalah putra raja klan Rock, dan juga pangeran klan Rock. Su Fang tersenyum santai melihat ancaman pangeran klan Rock. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Suara mendesing gelombang. Kekuatan ilahi yang mendistorsi ruang muncul dari sekitar para kontestan dan menyelimuti mereka. Meskipun para kontestan tidak mau, mereka hanya bisa membiarkan kekuatan suci yang terdistorsi menyelimuti mereka dan menghilang dari ruang lembah Suruo. Mereka muncul di puncak Slater Mountain. Namun, mereka tidak muncul di Alun-Alun, melainkan di altar yang melayang di udara di atas Alun-Alun. Totalnya ada lebih dari seribu altar, dan mereka membentuk lingkaran besar di atas Alun-Alun di puncak gunung pembantaian. Di altar, kecuali kontestan yang baru saja keluar dari lembah Suruo, semua kontestan yang tersingkir ada di sini. Cahaya ilahi bersinar, dan kemudian sesosok tubuh muncul di tengah lingkaran altar. Itu adalah ahli Jiuxuan yang memimpin final lembah darah Jiuxuan. Pakar Jiuxuan berkata dengan anggun, saya akan memberi anda waktu istirahat seratus tahun. Setelah itu, kita akan memulai tes ketujuh, yang merupakan pertarungan peringkat terakhir di final lembah darah. Semangat para kontestan langsung segar kembali. Enam tes sebelumnya bukanlah sebuah seleksi, melainkan semacam pengalaman dan tes. Lebih dari seribu kontestan yang telah dipilih melalui enam tes telah meningkat pesat baik dalam kultivasi maupun kekuatan pribadi mereka. Banyak dari mereka bahkan memperoleh kekayaan besar yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya di lembah Suruo. Ujian ketujuh berkaitan dengan ketenaran dan kekayaan, dan itu adalah landasan bagi banyak orang jenius untuk bersinar. Gu Tianqi mengirimkan jiwanya kepada Su Fang. Su Fang, terima kasih atas apa yang terjadi di lembah Suruo. Eh, kamu benar-benar sudah maju ke alam daolor tingkat menengah. Anda maju di lembah Suruo. Semua orang di lembah Suruo berada di alam daolor tingkat rendah, jadi sulit membedakan apapun dari aura mereka. Begitu mereka meninggalkan lembah Suruo, Gu Tianqi merasakan aura Su Fang di alam daolor tingkat menengah, dan dia terkejut. Dasar jenius yang luar biasa. Bahkan aku harus mengakui kekalahan. Bertahun-tahun yang lalu, Gu Tianqi telah membelenggu Su Fang dengan pembatasan besar, dan Su Fang cukup beruntung bisa melarikan diri. Pembatasan besar menyebabkan Su Fang tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk waktu yang sangat lama, dan dia menjadi manusia fana. Sekarang, hanya beberapa tahun telah berlalu, namun Su Fang sebenarnya telah maju ke alam daolor tingkat menengah. Selain itu, berkat Su Fang, Gu Tianqi tidak dilenyapkan oleh para penggarap benua misteri selatan dan bahkan memperoleh kemampuan ilahi yang hebat. Dari segi kekuatan, Su Fang telah melampaui Gu Tianqi, jadi bagaimana mungkin Gu Tianqi tidak terkejut? Gu Tianqi berkata dengan malu, kamu pasti akan menjadi yang pertama dalam tes ketujuh kali ini. Su Fang mengusap ujung hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Pertama, itu sulit, sangat sulit. Tidakkah Anda melihat peserta dari wilayah ilahi misteri selatan, Sima Xiao Xiao, dan Dong Xuan Hui Huang? Mereka semua tampaknya hanya menginginkan apapun selain mencabut urat dagingku dan mengulitiku hidup-hidup. Aku pasti akan bertemu mereka selama pertarungan peringkat, jadi bagaimana mereka bisa membiarkanku bersenang-senang? Kamu mengambil keuntungan besar dari Sima Xiao Xiao, jadi bagaimana mungkin dia melepaskanmu? Memanfaatkan dia? Kapan saya pernah memanfaatkan Sima Xiao Xiao? Hehe, kamu tahu apakah kamu memanfaatkannya atau tidak? Gu Tianqi, kamu adalah murid nomor satu dari tiga sekte misterius berdaulat, jadi bagaimana kamu bisa begitu celaka? Setelah itu, Su Fang memasuki surga Xuanlang dan memanfaatkan waktu terbatas selama seratus tahun untuk terus mengkonsolidasikan budidayanya di alam daulor tingkat menengah sambil memahami segel sepuluh arah tuanku dan teknik pedang yang sombong dan tak tertandingi untuk mempersiapkan pertarungan peringkat. Pada tes ketujuh, ketika dia baru saja berpartisipasi dalam final lembah kukudara, tujuan Su Fang adalah menjadi peringkat seratus teratas wilayah ilahi misteri timur, dan bahkan dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk menjadi anggota. Menduduki peringkat sepuluh besar. Selama final, Su Fang mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan sedikit keberuntungan untuk meningkatkan kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat jika dibandingkan saat dia baru saja berpartisipasi dalam kompetisi. Su Fang memang seperti itu. Dia tidak melepaskan kesempatan apapun, dan dia hanya memperoleh keuntungan besar setelah petualangan berulang kali. Tujuannya saat ini tentu saja tidak terbatas pada seratus besar atau sepuluh besar, tetapi nomor satu dong Suan. Ini bukan sekedar ambisi, ini adalah kepercayaan diri yang kuat yang dibangun di atas kekuatan. Tentu saja, tidak mudah untuk merebut posisi pertama. Pertarungan peringkat tidak seperti enam tes sebelumnya. Kultivasi seseorang tidak akan ditekan seperti pada tes ke-6, dan dia tidak bisa tidak memiliki Suan Bao. Siapa di antara para jenius dari kekuatan besar yang tidak memiliki kemampuan tiada taranya? Siapa di antara mereka yang tidak memiliki Suan Bao yang tangguh? Su Fang tidak perlu terlalu takut dengan peserta dari wilayah ilahi misteri timur. Hanya Dong Suan Huihuang yang bisa menjadi ancaman bagi Su Fang. Itu sebagian besar adalah para penggarap dari wilayah ilahi misteri selatan, terutama Sima Xiao Xiao. Kekuatan wanita ini sungguh mencengangkan, dan Su Fang tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Di altar, para penggarap lainnya juga mulai menghemat energi mereka, bersiap untuk pertarungan peringkat yang akan datang. Kota Daoles sekali lagi gempar. Seluruh wilayah ilahi misteri timur memperhatikan pertarungan peringkat yang akan datang. Orang-orang membuat prediksi tentang peringkat akhir. Sima Xiao Xiao adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan dalam prediksi semua orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dong Suan harus mengakui peringkat ini. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa meskipun Dong Suan Lai, Dong Suan Kianyang, dan Dong Suan King Yue, tiga murid pavilion surga, tetap tinggal di Dong Suan untuk berpartisipasi, Sima Xiao Xiao masih memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Su Fang menduduki peringkat kedua. Namun, orang-orang tidak terlalu percaya pada posisi kedua Su Fang. Lagi pula, enam tes pertama tidak menguji kekuatan seseorang yang sebenarnya, dan Su Fang kurang lebih menggunakan trik untuk mendapatkan tempat pertama dalam lima tes pertama. Selain Sima Xiao Xiao, ada juga beberapa orang jenius terbaik dari wilayah ilahi misteri selatan di antara para penggarap misteri selatan. Ada juga ahli dari ras Yao, terutama pangeran dari ras Peng di alam Yao, yang kekuatannya juga tak kalah mencengangkan. Adapun Dong Suan Hui Huang, salah satu lengannya telah dilumpuhkan oleh Su Fang pada tes ke-6. Meskipun kekuatannya tidak terlalu terpengaruh, hati daunnya telah rusak, dan dia kehilangan keberaniannya. Meskipun peringkat tersebut hanya prediksi, banyak petani Dong Suan dan tokoh terkemuka Dong Suan yang berkecil hati. 2.903 100 tahun berlalu dalam sekejap mata Pertarungan peringkat terakhir lembah darah pilihan surga di lembah darah Jiuxuan dimulai. Suara agung dari ahli Jiuxuan ditransmisikan ke dalam benak setiap kontestan. Semua kontestan berdiri dari altar mereka, semangat mereka tinggi dan niat bertarung mereka tinggi. Pertarungan peringkat dibagi menjadi tiga ronde. Babak pertama adalah pertarungan seratus besar. Babak kedua adalah pertarungan sepuluh besar. Babak ketiga adalah pertarungan sepuluh besar. Aturan babak pertama adalah sebagai berikut, dengarkan. Berdasarkan basis budidaya 1097 kontestan dan penampilan mereka sebelumnya, seratus kontestan akan dipilih sebagai benih jenius untuk menerima tantangan dari kontestan lainnya. Jika benih jenius memenangkan sepuluh pertempuran berturut-turut, mereka akan masuk dalam seratus besar. Kontestan lain masing-masing hanya akan mendapat satu tantangan. Jika berhasil, mereka akan menggantikan benih jenius. Jika gagal, mereka akan kehilangan hak untuk menantang para jenius lainnya. Jika tidak ada yang berani menantang seratus jenius teratas, yang mengakibatkan kegagalan memenangkan sepuluh pertempuran berturut-turut, benih jenius secara otomatis akan masuk seratus besar. Dalam pertarungan peringkat, kamu tidak diperbolehkan dengan sengaja membunuh atau menggunakan jimat atau jimat di luar kemampuanmu sendiri. Sedangkan untuk metode lainnya, kamu tidak diperbolehkan. Pakar Jiuxuan dengan sabar menjelaskan aturannya secara detail. Tentu saja aturan seperti itu tidak sepenuhnya adil. Pakar Jiuxuan melepaskan kekuatan sucinya dan dengan cepat membentuk seratus altar, yang melayang di lingkaran dalam altar para kontestan. Seratus orang jenius, ambil tempatmu. Pakar Jiuxuan menyapu gelombang kekuatan ilahi dengan lambayan lengan bajunya. Para kontestan dipindahkan dari altar terluar ke altar lingkaran kedua. Sima Xiao Xiao, Su Fang, Dong Xuan Hui Huang, Gutianci, Pemuda Yao. Sekitar 70 persen dari seratus orang jenius berasal dari wilayah ilahi mendalam timur. Wilayah ilahi mendalam selatan memiliki sekitar 20 persen kontestan. Ada hampir 10 ahli Yao, termasuk geng Ming dan 2 orang jenius lainnya dari wilayah dewa lainnya. Banyak penantang melihat ke seratus orang jenius dan memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seratus orang jenius ini semuanya adalah individu yang kuat. Jika dia ingin memilih salah satu dari mereka sebagai lawannya, dia harus berusaha keras. Bagaimanapun, setiap orang hanya punya satu kesempatan untuk menantang. Pertarungan untuk seratus besar tidak terlalu sulit bagiku. Termasuk pertarungan putaran kedua untuk sepuluh besar, juga tidak sulit bagiku. Ujian terbesarku adalah pertarungan untuk sepuluh besar. Cahaya ilahi Su Fang menyapu dan melihat ke arah para jenius yang akan bersaing untuk posisi sepuluh besar. Kebetulan sekali. Su Fang secara kebetulan ditempatkan di altar antara Dong Suan Hui Huang dan Sima Xiao Xiao. Merasakan tatapan Su Fang, Dong Suan Hui Huang berbicara dengan suara dingin. Su Fang, aku tidak mengira pertandingan peringkat akan diatur seperti ini. Anggaplah dirimu beruntung. Kalau tidak, kamu pasti sudah langsung bertemu denganku. Aku akan melakukannya. Telah menyulitkanmu untuk masuk seratus besar. Tatapan Su Fang menyapu sisa lengan Dong Suan Hui Huang dan mengejek, apakah lukamu sudah sembuh? Alis Dong Suan Hui Huang melengkung seperti pedang saat pembuluh darah di dahinya berdenyut. Matanya terbakar api hitam dan putih. Sima Xiao Xiao menatap Su Fang dengan dingin. Su Fang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah benar-benar menyinggung wanita di lembah suruo ini. Namun, Su Fang tidak takut. Sima Xiao Xiao terlalu sombong. Dia tidak bisa menyalahkannya. Selain itu, mereka pasti akan bertemu di pertandingan peringkat. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba. Tidak masalah jika dia menyinggung perasaannya. Pakar Jiuksuan berkata, kamu boleh menantang para jenius sekarang. Saya, Siang Daokang, menantang Su Fang. Segera setelah ahli Jiuksuan selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian hitam melompat ke altar Su Fang. Dia adalah seorang kultifator dari alam ilahi mistik selatan. Basis budidayanya berada di ranah daulor tingkat menengah. Basis budidaya seperti itu dianggap sebagai ahli yang kuat di alam mistik manapun di alam ilahi Jiuksuan. Namun, dia tidak dianggap menonjol di antara orang-orang pilihan Jiuksuan. Siang Daokang memandang Su Fang dan berteriak dengan marah, Su Fang, kamu tidak hanya merebut jimat suruhoku di lembah suruhu, kamu juga melenyapkanku dan memotong kesempatanku untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Yang lebih tercelah adalah Anda mempermalukan Nonasima dengan cara yang begitu tercelah. Aku, Siang Daokang, tahu bahwa aku bukan tandinganmu, tapi aku akan mempertaruhkan nyawaku dan melawanmu demi Nonasima. Orang ini adalah salah satu dari banyak peserta mistik selatan yang dieliminasi oleh Su Fang dalam uji coba ke-6 lembah suruhu. Tapi dia melompat keluar saat ini dengan jelas untuk pamer di depan Simasiao-siao dan menggunakan ini untuk menarik perhatian Simasiao-siao. Mustahil untuk menggerakkan hati Simasiao-siao. Itu sudah cukup untuk mendapatkan dukungan dari si cantik. Namun, sanjungan Siang Daokang jelas tepat sasaran. Kata-katanya menyebabkan lapisan es muncul di wajah Simasiao-siao. Diam. Su Fang telah menyentuh bagian pribadi Simasiao-siao di lembah suruhu. Sekarang Siang Daokang mengatakannya di depan umum, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Su Fang tersenyum malu. Kamu memberiku kemenangan gratis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bodoh yang sombong, biarpun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Siang Daokang meraung marah. Untayan pemikiran dilepaskan dan diubah menjadi ratusan gambar raksasa. Setiap mamot tingginya 300 meter. Ketika berkumpul, mereka seperti pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda. Mereka membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan bumi saat mereka berlari menuju Su Fang. Kemampuan para penggarap wilayah ilahi mistik selatan memang berbeda dari wilayah dewa lainnya. Namun, kemampuan seperti itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Kamu tidak punya hak untuk mengulitiku hidup-hidup. Su Fang tersenyum dominan. Dia tidak menggunakan kemampuan kuat apapun, melainkan menggunakan teknik visualisasi kemauan. Keinginan untuk melakukan pembantaian meletus seperti banjir. Di bawah pengaruh keinginan pembantaian Su Fang, keinginan yang terkandung dalam mamot yang terbentuk dari pikiran segera hancur. Mamot hancur dan aura menakutkan mereka lenyap tanpa jejak. Ledakan. Keinginan pembantaian melanda hati Dao Siang Daokang, menyebabkan keinginannya hancur. Dia menjerit dan jatuh dari altar. Aura ilahi yang muncul tepat waktu menyelimuti dirinya dan membawanya kembali ke altar tempat dia berada. Begitu saja, Su Fang dengan mudah memperoleh kemenangan pertama. Entah itu banyak peserta atau kultifator Dong Suan dan tokoh terkemuka di kota Daoles, mereka semua memperhatikan Su Fang. Melihat Su Fang telah mengalahkan seorang jenius mistik selatan hanya dengan keinginan untuk melakukan pembantaian, para peserta terkejut atau takut. Ada juga yang mengejeknya dengan nada meremehkan. Mengalahkan seorang jenius dari wilayah ilahi mistik selatan dengan mudah hanya dengan kekuatan kemauan. Penampilan Su Fang dalam enam tes sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan, namun kekuatan sejatinya. Siang Daokang lah yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan membiarkan Su Fang menang secara gratis. Jika dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam seratus besar, apa haknya untuk menjadi benih jenius? Su Fang hanya beruntung kali ini. Dia tidak mungkin seberuntung itu sepanjang waktu. Banyak kultifator di kota Daoles melihat kemenangan Su Fang melalui daftar ilahi pilihan surgawi. Seluruh kota meledak menjadi sorak-sorai yang menggelegar, mengguncang batas luar kota Daoles. Meskipun mereka tahu bahwa kemenangan ini tidak berarti apa-apa bagi Su Fang, hal itu tidak dapat menghentikan kegembiraan para penggarap wilayah ilahi mistik timur. Di langit di atas gunung pembantaian, di altar tempat ratusan orang jenius lainnya berada, para peserta naik untuk saling menantang. Mereka yang dapat dipilih sebagai orang jenius secara alami adalah yang terbaik. Selain tiga jenius yang berada di peringkat terbawah dan ditantang oleh penantang yang sangat dekat dengan kekuatan mereka, sisanya menang dengan mudah. Pangeran klan Peng dari alam Yao mempunyai penampilan yang sangat mengejutkan. Dia menyerang dengan bekas cakar dan merobek perut seorang kultifator wilayah ilahi mistik timur yang menantangnya, hampir kehilangan nyawanya. Pangeran Peng klan telah menunjukkan keganasan dan kebiadaban ras Yao. Dong Xuan Huang Hui Huang juga tidak berkarakter. Dia sangat kejam dan kejam, menggunakan daoyin dan yang untuk melukai para kultifator mistik selatan yang menantangnya, memaksanya mundur dari pertandingan peringkat. Su Fang memberikan perhatian khusus pada Sima Xiao Xiao. Seperti Su Fang, Sima Xiao Xiao hanya menggunakan keinginannya untuk menghancurkan keinginan para penantangnya, menyebabkan mereka menjadi gila dan kehilangan kesadaran di altar. Su Fang berpikir dalam hati, Sima Xiao Xiao tidak hanya memiliki hati dan kemauan daoyang kuat, dia juga telah menguasai teknik visualisasi kemauan yang sangat kuat. Selain basis dan keterampilan kultifasinya, kekuatannya pasti lebih tinggi daripada milik Nenek Al Gojo. Wanita ini akan menjadi lawan yang tangguh bagiku. Pertandingan kedua Seorang ahli Yao mendarat di altar tempat Su Fang berada. Pakar itu berubah menjadi pria berkulit gelap dan berotot yang menyeringai pada Su Fang. Ingat nama ayahmu. Su Fang berkata acu-ta'acu, aku tidak tertarik mengetahui nama seorang pecundang. Bergeraklah. Pakar Yao sangat marah. Bocah manusia yang sombong, ayahmu akan menghajarmu hingga menjadi daging cincang. Segera setelah dia selesai berbicara. Pakar Yao itu bergerak seperti gunung, meninju dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Saat dia meninju, pusaran angin iblis selebar sepuluh kaki muncul di sekitar tinjunya, berubah menjadi kepala beruang raksasa. Ia membuka mulutnya dan meraung, melepaskan kekuatan hisap dan robekan yang mengejutkan. Beberapa peserta yang lebih lemah di lingkaran pertama altar merasakan indra mereka terdistorsi oleh kekuatan hisapan dan robekan yang mengerikan. Mereka merasa seperti akan ditelan oleh hantu kepala beruang. Su Fang menggabungkan avatar darah merahnya dengan tubuh fisiknya dan meninju lagi. Aura pembunuh yang tajam dan keinginan pembantaian yang tak terbatas melonjak dengan pukulan Su Fang seperti gelombang pasang. Di bawah keinginan Su Fang untuk melakukan pembantaian, kepala beruang itu bergetar dan hancur. Ledakan. Di bawah keinginan pembantaian yang menghancurkan dan dampak aura pembunuh, kepala beruang itu hancur. Adapun ahli Yao Kekar, tubuh besarnya mundur terus-menerus saat darah muncrat dari mulutnya. Dia akhirnya diusir dari altar. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, dia telah mengalahkan ahli iblis yang kuat. 2904 Para jenius juga tergerak oleh penampilan Su Fang. Para pembudidaya dan goblin besar dari wilayah ilahi mistik selatan sangat tersentuh. Di mata mereka, penampilan Su Fang yang menantang surga di percobaan ke-6, kemampuannya untuk melukai Dong Suan Hui Huang dan mengalahkan Sima Xiao Xiao disebabkan oleh lingkungan di lembah suruo dan kekayaan yang diperolehnya di Menara Dewa. Kekuatan Su Fang sendiri tidak ada artinya di mata para peserta wilayah ilahi mistik selatan. Dua kemenangan berturut-turut Su Fang membuat para peserta dari wilayah ilahi mistik selatan memandang Su Fang dengan pandangan baru. Su Fang, jika hanya ini yang kamu punya, aku menyarankanmu untuk menyerah pada pertarungan seratus besar, jangan sampai kamu bertemu kursi ini nanti. Aku akan pastikan kamu kalah total, sebuah suara dipenuhi dengan kebencian terdengar. Su Fang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda ramping dan tampan. Auranya sangat kuat, dan tingginya sama dengan Dong Suan Hui Huang. Su Fang segera mengetahui identitas pemuda itu ketika dia melihat lengan kanannya hilang. Qiyu Chang Feng Jenius teratas dari wilayah ilahi mistik selatan, Qiyu Chang Feng, salah satu lengannya dihancurkan oleh kiprimordial Su Fang di lembah Suruo, sama seperti Dong Suan Hui Huang. Kondisinya bahkan lebih buruk daripada Dong Suan Hui Huang, kehilangan seluruh lengannya dari bahu ke bawah. Namun kekuatan orang ini memang luar biasa sehingga ia tercatat sebagai benih jenius. Apakah lukamu juga sudah sembuh? Su Fang mengejek, nadanya sama seperti saat dia mengejek Dong Suan Hui Huang. Qiyu Chang Feng mendengus, Hef, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Lidahmu yang tajam tidak akan bisa menyelamatkanmu saat kita bertemu. Tantangan putaran kedua jauh lebih intens dibandingkan putaran pertama. Lima orang jenius lainnya dikalahkan. Pangeran Peng masih kejam dan brutal dalam pertempuran ini, hampir menghancurkan kepala penantangnya dengan cakarnya. Pada akhirnya, dia diperingatkan dengan keras oleh para ahli Jiuxuan. Dong Suan Hui Huang juga kejam. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, dia telah melukai lawannya dengan parah dan menjatuhkannya dari altar. Dia jelas ingin membuktikan kekuatannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah orang terkuat di wilayah ilahi mendalam timur. Sima Xiao Xiao masih mengalahkan penantangnya dengan mudah. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan tekadnya untuk menyerang. Dalam sekejap, tekad sang penantang runtuh, menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Gu Tianqi, Qiyu Chang Feng, pemuda dari klan Monster, dan tiga jenius dari alam dewa lainnya semuanya tampil dengan sangat baik. Mereka dengan mudah mengalahkan penantangnya. Pertempuran ketiga. Sesosok terbang dari altar mantra luar ke altar mantra tempat Sufang berada. Itu adalah seorang kultifator berkulit putih yang tampak seperti seorang sarjana lemah. Dia memancarkan aura ilmiah. Orang ini juga berasal dari alam ilahi mendalam timur, dan dia berasal dari pavilion surgawi mendalam timur. Dia menatap Sufang, matanya dingin. Namaku Dong Suanji, aku yakin kamu masih ingat namaku. Dong Suanji, aku ingat, tentu saja aku ingat. Sufang terkejut, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja dia ingat Dong Suanji ini. Di lembah Suruo, Dong Suanji pertama kali mencoba mengalihkan masalah dan kemudian memukul Sufang ketika dia terjatuh. Pada akhirnya, dia diusir dari lembah Suruo oleh Sufang. Siapa sangka dia masih berani menantang Sufang sekarang? Di lembah Suruo, kamu membuatku tidak mendapatkan apa-apa. Kali ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Mata Dong Suanji dingin. Sufang tersenyum dominan. Sepertinya aku harus mengecewakanmu lagi. Kali ini, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri seperti di lembah Suruo. Huh, kamu menjadi pusat perhatian di lembah Suruo karena kamu dibatasi oleh peraturan. Para ahli tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, jadi kamu bisa memanfaatkannya. Anda baru saja bisa memenangkan dua putaran berturut-turut karena Anda melawan yang lemah. Kali ini, aku akan membuatmu memperlihatkan sifat aslimu. Dong Suanji tampak sombong dan merendahkan, namun nyatanya, dia sangat jahat. Saat dia mengejek Sufang, dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya. Sebelum dia selesai berbicara, Suan Guang abu-abu tiba-tiba muncul dari sela-sela alis Dong Suanji. Dalam sekejap, itu berubah menjadi kabut yang dengan cepat menyebar dan menyelimuti Sufang. Persepsi Sufang tentang dunia luar langsung terputus oleh kabut. Yang bisa dia rasakan hanyalah kabut. Membelanjakan. Suan Guang yang dingin seperti jarum menembus kabut, menembus pertahanan Sufang dan mengenai hati taonya. Suara Dong Suanji dipenuhi rasa bangga. Sufang, kamu telah terkena jarum pemakan hati Suan Guang milikku. Mulai sekarang, hati taomu akan terkikis oleh Suan Guang setiap saat. Ini akan seperti serangga yang menggigit hatimu. Tidak hanya itu akan terjadi sangat menyakitkan, tetapi hati taomu juga akan rusak. Akan sulit bagimu untuk maju dalam kultivasi di masa depan. Apakah begitu? Sufang mencibir dengan nada menghina. Dentang. Meskipun jarum pemakan hati Dong Suanji berbahaya dan kejam, Sufang memiliki hati tau facera tujuh warna. Bagaimana bisa dengan mudahnya dimakan? Hati taonya bergetar sedikit dan jarum pemakan hati terlempar. Segera setelah itu, badan pertarungan nasib ungu melepaskan kekuatan suci tertinggi yang dapat mengendalikan harta Dharma. Itu menyelimuti jarum pemakan hati dan kemudian menyegelnya di istana tau. Dong Suanji kehilangan persepsinya tentang jarum pemakan hati. Dia kaget dan terkejut. Saat ini, suara dingin Sufang terdengar. Beraninya orang tercela sepertimu berhasil melawanku, Sufang. Niat membunuh melonjak ke langit, menyebabkan Dong Suanji merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka berdarah. Segera setelah itu, niatnya berubah menjadi pedang berwarna merah darah yang menyapu langit dan mendarat di tubuh Dong Suanji. Teknik visualisasi niat, pedang pemotong jiwa neraka berdarah. Retakan, retakan. Meskipun tubuh fisik Dong Suanji tidak terluka, hati taunya hampir hancur oleh pedang pemotong jiwa neraka berdarah milik Sufang. Sufang, kamu. Kamu benar-benar menghancurkan hati tauku. Sungguh kejam. Pavilion surga pasti akan menghukummu dengan berat. Dong Suanji berteriak putus asa dan marah. Kamu menyerang hati tauku dengan jarum pemakan hati. Mengapa kamu tidak memikirkan betapa kejamnya kamu saat itu? Sekarang aku telah menghancurkan hati taumu. Itu adalah mata ganti mata. Mengapa Heaven Pavilion menghukum saya? Sufang mendengus. Dia melepaskan kekuatan suci dan menyapu Dong Suanji keluar dari altar mantra. Sufang telah memenangkan ketiga pertempuran. Sufang sangat kejam. Dia benar-benar menghancurkan hati tau Dong Suanji. Sangat mudah untuk pulih dari cedera fisik, tetapi sulit untuk pulih dari hati tau yang hancur. Dong Suanji itu sama saja dengan lumpuh. Dia sangat kejam bahkan terhadap murid pavilion surga. Bukankah Sufang takut pavilion surga akan melanjutkan masalah ini? Yang digunakan Sufang bukanlah kemampuan ilahi, tapi teknik visualisasi kemauan. Bukan hanya kemauannya yang kuat, dia juga menguasai teknik visualisasi kemauan yang hanya bisa digunakan oleh ahli alam dao mendalam. Kuat? Sufang terlalu kuat. Sampai saat ini, dia belum menggunakan kemampuan ilahi tertinggi yang dia peroleh di lembah suruo, tapi dia menang dengan mudah. Kemampuannya jelas tidak lebih lemah dari Dong Suanji. Setiap pertarungan Sufang akan menarik perhatian banyak kontestan. Menyaksikan Sufang menghancurkan hati tau Dong Suanji, mereka terkejut dan terkejut. Banyak kontestan yang siap menantang Sufang sepenuhnya mengabaikan pemikiran tersebut. Tiga pertarungan berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Sufang. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Daripada mengambil risiko padanya, mereka mungkin lebih baik memilih tindakan penurut lainnya. Setengah hari kemudian, pertempuran ketiga akhirnya berakhir, dan pertempuran keempat akan segera dimulai. Setelah tiga pertarungan, para kontestan memiliki gambaran kasar tentang kekuatan dari seratus unggulan teratas. Mereka mempunyai gambaran kasar tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ketika para ahli Jiuksuan mengumumkan dimulainya pertempuran keempat, Sima Xiao Xiao, Sufang, Dong Suanji Huihuang, Pangeran Klan Peng dan unggulan teratas lainnya tidak ikut menantang. Ketika tantangan di altar lain selesai, ahli Jiuksuan berkata dengan suara rendah, jika tidak ada yang menantang, mereka secara otomatis akan masuk dalam seratus besar. Sima Xiao Xiao, yang ini menantangmu. Seorang kontestan melompat ke altar Sima Xiao Xiao. Orang ini adalah murid istimewa dari Sekte Pedang Luo Xiao di wilayah ilahi Suan Timur. Meskipun dia bukan yang terbaik, dia sungguh luar biasa. Namun, dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri jika ingin menantang Sima Xiao Xiao, yang memiliki peluang menang tertinggi. Yang ini adalah Liu Jian Sheng dari Sekte Pedang Luo Xiao. Aku tahu bahwa aku bukan lawan nona Sima, tapi selama aku bisa melihat wajahmu, aku akan puas bahkan jika aku kalah darimu. Murid Sekte Pedang Luo Xiao menatap Sima Xiao Xiao, matanya dipenuhi kekaguman. Semua orang mencibir pada Liu Jian Sheng. Peringkat akhir dari final lembah darah berkaitan dengan masa depan seseorang. Banyak kontestan merasa malu karena Liu Jian Sheng menganggap masa depannya sebagai lelucon. Turun. Sima Xiao Xiao melepaskan kemauannya seperti yang dia lakukan dalam tiga pertarungan sebelumnya. Api hitam yang tidak terlihat dengan mata telanjang menyelimuti Liu Jian Sheng dalam sekejap. Namun, Liu Jian Sheng hanya berdiri di sana tanpa bergerak, menatap Sima Xiao Xiao dengan mata penuh kasih sayang. Ledakan. Serangan kemauan Sima Xiao Xiao membakar kemauan Liu Jian Sheng. Dia langsung menjerit dan pingsan. Su Fang, yang ini menantangmu. Seorang kontestan berteriak dengan dingin dan melompat ke altar Su Fang. Itu adalah pemuda berjubah hitam dengan kulit pucat, tampak seperti baru saja sembuh dari penyakit serius. Yang ini adalah Huo Hu Bing, seorang kultifator pengembara dari wilayah ilahi Suan Timur. Pemuda berjubah hitam menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Yang ini mengembangkan dao besar racun, yang sangat beracun. Sekali aku menggunakannya, bahkan aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Pada saat itu, itu mungkin menyakitimu. Sebaiknya kamu mengaku kalah sekarang. Dao racun yang hebat. Su Fang kaget, lalu tersenyum. Kebetulan sekali. Kebetulan aku juga punya racun, dan aku tahu beberapa metode detoksifikasi. Kenapa kamu dan aku tidak bertukar petunjuk? Kamu ingin bertukar petunjuk denganku tentang dao besar racun? Kultifator bernama Huo Hu Bing tertawa tanpa sadar. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu bisa mendetoksifikasi racunku, kamu menang. Huo Hu Bing tiba-tiba melambaikan tangannya. Aliran racun hitam meluncur dan melayang sepuluh kaki di depan Su Fang. Berbeda dengan racun biasa, racun Huo Hu Bing tidak berbau busuk. Sebaliknya, ia mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Itu bukan racun biasa, tapi racun yang dimurnikan dengan metode khusus. Su Fang tersenyum tipis dan diam-diam mengirimkan divine sense-nya ke Gui-Gui. Kekuatan Gui-Gui mulai meresap ke dalam tubuh Su Fang, mengembun di telapak tangannya dan mengeluarkan gas beracun. Siapa? Siapa? Gas beracun yang dikeluarkan Su Fang langsung diserap oleh cairan hitam Huo Hu Bing. Huo Hu Bing tersenyum percaya diri. 2905 Senyuman muncul di wajah pucat Huo Hu Bing. Su Fang, kamu tahu beberapa racun dao. Sayangnya, dibandingkan dengan racunku, kamu masih jauh dari itu. Dao besar racun dapat membunuh ahli dari alam yang lebih tinggi. Saat itu, saya pernah menggunakan dao besar racun untuk membunuh penguasa alam tertinggi. Su Fang, aku i kekalahan. Kalah dariku bukanlah hal yang memalukan. Apakah begitu? Su Fang terkekeh. Gas beracun keluar dari telapak tangannya lagi, dan kemudian racun hitam Huo Hu Bing tersedot ke tangan dan tubuhnya. Ah, hentikan, bahkan aku tidak bisa menghilangkan racunku. Huo Hu Bing menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menghentikan Su Fang. Su Fang tidak ingin hidup lagi. Hampir semua kontestan memiliki pemikiran yang sama. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Su Fang memiliki monster gui-gui. Gui-gui telah menyatu dengan mastif dewa yang dimurnikan dengan darah. Pada tahap kelima, dia telah menelan racun dari para pembudidaya Ras Kepompong yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ahli tertinggi Ras Kepompong yang telah melampaui ranah Dao Lord. Dengan kemampuan gui-gui saat ini, bagaimana dia bisa takut dengan racun Huo Hu Bing? Setelah racun itu tersedot ke dalam tubuh Su Fang, gui-gui menelannya sebagai tonik yang hebat. Tentu saja, itu tidak akan menyakiti Su Fang sama sekali. Melihat Su Fang, yang tampaknya tidak memiliki kelainan apapun, mata Huo Hu Bing berubah dari kekhawatiran awal menjadi keterkejutan, dan akhirnya, ketidakpercayaan. Tawa mengejek di sekitar berangsur-angsur meredah, dan teriakan kejutan terdengar. Su Fang memandang Huo Hu Bing dan tersenyum malu. Racunmu tidak berguna untukku, jadi kamu kalah. Huo Hu Bing sangat berterus terang dan mengaku kalah. Aku, Huo Hu Bing, mengolah dao besar racun dan diperlakukan sebagai monster. Namun, aku selalu menepati janjiku. Kali ini, akulah yang kalah. Dengan itu, dia terbang keluar dari altar dan kembali ke altar luar tempat dia berada sebelumnya. Begitu saja, Su Fang dengan mudah memenangkan pertarungan keempat. Para penantang memandang Su Fang dengan lebih banyak ketakutan di mata mereka. Gas beracun Su Fang mampu melarutkan racun Huo Hu Bing, yang membuktikan bahwa gas beracunnya lebih kuat. Siapa yang tidak takut pada seorang kultifator dengan racun yang begitu kuat? Jumlah kontestan yang bersiap untuk menantang Su Fang berkurang banyak. Su Fang mengabaikan pandangan semua orang dan berhenti memperhatikan pertempuran lainnya. Dia duduk bersila di altar dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pertempuran kelima dimulai. Tidak ada yang menantang si Mas Yao-Shao lagi, jadi dia bisa masuk seratus besar terlebih dahulu. Su Fang ditantang oleh seorang ahli iblis. Ahli iblis itu adalah goblin besar dari klan Bi Fang di dunia iblis. Goblin besar dari klan Bi Fang adalah yang terbaik dalam kemampuan tipe api. Iblis ini tidak hanya menyemburkan api yang mengerikan, ia juga memiliki garis keturunan dewa binatang, cukup untuk membakar penguasa sektor normal sampai mati. Namun, Su Fang memiliki kemampuan ilahi tertinggi yang berspesialisasi dalam menahan api, petir, dan energi yang ekstrim lainnya, teknik mendalam transformasi yang kekuatan sucinya meresap ke dalam api iblis Bi Fang Big Goblin dan mengendalikannya untuk membakar kulit dan daging Big Goblin. Pada akhirnya, Big Goblin tidak punya pilihan selain mengakui Setelah pertempuran kelima, kekuatan Su Fang tidak setenang dan mendominasi Sima Siao-Siao, juga tidak sekejam dan sekejam Dong Suan atau Pangeran Klan Peng. Namun, kemampuannya yang luar biasa tidak ada habisnya. Tidak peduli penantang macam apa yang dia hadapi, dia mampu menunjukkan kemampuan yang sesuai untuk menahan mereka. Itu membuka mata banyak kontestan, dan pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Bakat dan kekuatan seperti itu cukup membuat banyak penantang mundur. Tidak ada orang lain yang menantang Su Fang di pertarungan ke-6, jadi Su Fang maju lebih awal dan masuk seratus besar di belakang Sima Siao-Siao. Di kota Daoles. Banyak pembudidaya Suan Timur bersorak lagi, meneriakan nama Su Fang seolah-olah Su Fang telah memenangkan tempat pertama di final lembah darah. Kelas berat Dong Suan juga menghela nafas lega. Penampilan Su Fang telah memberi mereka keyakinan bahwa Suan Timur setidaknya tidak akan kalah telak di final lembah darah. Pertarungan untuk seratus besar terus berlanjut. Hui Huang dari Dong Suan, Pangeran Klan Peng, Gutianci, dan para jenius top lainnya juga berhasil maju ke seratus besar. Dari seratus jenius teratas, lebih dari 70 telah masuk seratus besar. Lebih dari 20 telah berhasil ditantang oleh para penantang. Mereka yang berhasil dalam tantangannya bukan berarti bisa masuk seratus besar. Mereka harus memenangkan setidaknya sembilan pertandingan untuk masuk seratus besar. Hal ini berlanjut selama setengah tahun. Hampir semua kontestan menantang seratus besar. Pada akhirnya, hanya ada 82 orang, termasuk Sima Xiao Xiao dan Su Fang, yang memenangkan seluruh 10 pertandingan. Masih ada 18 orang yang hilang dari seratus besar. Karena tidak ada yang memenangkan 10 pertandingan, tempat itu untuk sementara kosong. Ketika 10 besar ditentukan, 28 tempat tersisa akan ditentukan dari kontestan lainnya. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, pertempuran untuk 10 besar dimulai. Berbeda dengan perebutan 100 besar, perebutan 10 besar akan ditentukan oleh 2 orang. Pemenang akan maju sedangkan yang kalah akan tersingkir dan tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Aturan lainnya sama seperti sebelumnya. Pakar Jiuxuan langsung ke pokok permasalahan, mengumumkan aturan pertarungan untuk 10 besar. Dong Xuan Hui Huang tiba-tiba angkat bicara, Tuhan, yang ini punya permintaan. Pakar Jiuxuan berkata, Bicaralah. Dong Xuan Hui Huang melirik Su Fang dan berkata, Karena ini adalah seleksi surgawi Jiuxuan, semua jenius harus memberikan segalanya dan menunjukkan kemampuan terkuat mereka. Namun, peraturan melarang mereka membunuh. Hal ini akan membuat para kontestan merasa terkekang dan mempengaruhi penampilan mereka. Tuhan, bolehkah saya bertanya apakah pembatasan ini dapat dicabut? Tidak ada batasan hidup dan mati. Pakar Jiuxuan memandang Su Fang, matanya berbinar. Setelah berpikir sejenak, ahli Jiuxuan berkata dengan suara rendah, alasan final seleksi surgawi Jiuxuan memiliki aturan seperti itu adalah untuk mencegah manusia jenius mati dalam seleksi surgawi. Karena Anda tidak mengusulkan batasan hidup dan mati, pihak ini tidak keberatan selama pihak lain menyetujuinya. Dong Suan Huihuang menangkupkan tinjunya dan membungkuh, terima kasih, Tuan. Pakar Jiuxuan melanjutkan, namun, yang ini harus mengingatkan Anda bahwa jika ada korban dalam pertempuran, Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Kekuatan di belakang Anda tidak diperbolehkan menggunakan ini sebagai alasan untuk membalas dendam. Yang ini mengerti, terima kasih, Tuan Ku, atas bantuanmu. Dong Suan Huihuang menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Kemudian, dia menatap Su Fang, niat membunuh di matanya melonjak. Dong Suan Huihuang, kamu sedang mendekati kematian. Su Fang mendengus dalam hati, aura tajam melonjak dalam dirinya. Mulai. Ahli Jiuxuan menggunakan kekuatan sucinya dan memadatkan 41 altar lainnya, yang melayang di dalam lingkaran altar kedua. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 82 Suan Guang, berkata, semuanya, pilih Suan Guang untuk dihancurkan dan pilih lawan pertamamu. 82 orang jenius yang berhasil masuk dalam seratus besar melepaskan keinginan mereka dan memilih Suan Guang untuk dihancurkan. Saat Su Fang menghancurkan Suan Guang, aura dewa yang berputar dilepaskan dari Suan Guang dan melilitnya, membawanya langsung ke altar di lingkaran ketiga. Saat dia muncul, sosok lain muncul di seberang altar. Seratus jenius teratas lainnya juga muncul berpasangan di altar lingkaran ketiga. Lawan Su Fang adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu panjang. Tidak ada batasan usia untuk putaran pemilihan surgawi Jiuksuan ini, selama basis kultivasi seseorang tidak melebihi basis guru Daois. Namun, semakin tua seseorang, bakat kultivasinya semakin biasa-biasa saja. Tentu saja, kemampuan seseorang juga terbatas. Oleh karena itu, sangat sedikit yang bisa masuk ke final. Fakta bahwa pria parubaya berbaju abu-abu ini bisa masuk ke dalam seratus besar menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Penampilan orang ini sebelumnya sebenarnya tidak terlalu mempesona, dan setiap kali dia menang, itu dilakukan dengan susah payah. Pria parubaya berbaju abu-abu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata sambil tersenyum, Saya Yin Changhe, seorang kultivator keliling dari wilayah ilahi Suan Timur. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bersaing dengan seorang jenius tiada taraf seperti yang Tuan Su Fang. Aura ilahi Su Fang berputar-putar di sekitar tubuh orang ini, dan dia merasakan aura jahat dan berdarah di aura orang ini. Kekuatan aneh meresap ke dalam tubuh Su Fang bersama dengan kemampuan penginderaan Su Fang, menyebabkan dia merasakan darah dan kibergolak. Perasaan jijik yang tak terlukiskan dengan cepat muncul dari hatinya. Siapa sangka pria parubaya berbaju abu-abu ini adalah seorang kultivator jahat. Utaran seleksi surgawi Jiuksuan ini, terlepas dari latar belakang atau metode kultivasi seseorang, seseorang dapat mendaftar untuk itu. Tidak terlalu aneh jika seorang kultivator jahat muncul. Namun, pria parubaya kultivator jahat biasa, tetapi seorang kultivator darah yang sangat kuat dan jahat. Su Fang diam-diam berjaga sambil menangkupkan tinjunya dan menjawab, tolong beri pencerahan padaku. Tanpa diduga, pria parubaya berbaju abu-abu bernama Yin Chang He tidak bergerak. Dia masih tersenyum sambil berkata, Tuan Muda Su Fang, metode kultivasi yang saya kembangkan agak aneh. Sekali saya menggunakannya, saya khawatir itu akan menyakiti Tuan Muda Su Fang dan bahkan nyawa Anda. Untuk menghindari masalah, mengapa Anda dan saya tidak melakukan apa yang dikatakan Tuan Muda cemerlang dong suan dan bertarung sampai mati. Alis Su Fang terangkat. Yin Chang He tersenyum canggung. Tentu saja, jika Tuan Muda Su Fang tidak berani, lupakan saja. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengetahui provokasi orang ini? Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan tegas, terserah kamu. Tuan Muda Su Fang masih terus terang, he he. Yin Chang He menyeringai, seperti binatang haus darah yang tiba-tiba memperlihatkan taringnya yang ganas, ingin menyedot darah Kemudian, pandangan Yin Chang He beralih ke Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang terperangkap dalam serangan kemauan Yin Chang He. Apa yang dia lihat di hadapannya adalah lautan darah. Kemudian, dengan satu pemikiran dari Yin Chang He, aura berdarah yang dipenuhi kejahatan membubung ke langit, menyelimuti seluruh altar. Guyuran, 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 darah mengalir keluar dari kehampaan, berubah menjadi lautan darah tak terbatas yang mengalir menuju Su Fang. Su Fang melepaskan keinginan pembantaian dan menggunakan teknik visualisasi keinginan. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang pembunuh jiwa penjara merah berkoordinasi dengan avatar darah merah. Cahaya merah menyala dengan cepat, berubah menjadi penjara darah yang bertabrakan dengan lautan darah dan kemauan Yin Chang He. Astaga! Bayangan dewa pembantaian dengan cepat mengembun di dunia darah dan menebas, melepaskan cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan yang menyerupai sungai darah. Dimanapun cahaya pedang itu keluar, ia membelah lautan darah dan mendarat di tubuh Yin Chang He. Akankah teknik visualisasi? 2906 Saat Yin Chang He hendak dibunuh oleh pedang pembunuh jiwa neraka darah Sufang, cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi wajah hantu yang berdarah dan ganas dan menghalangi cahaya pedang. Uff! Pedang pembunuh jiwa neraka darah mendarat di wajah hantu dan darah berceceran di mana-mana. Mendesis! Darah berceceran pada cahaya pedang menimbulkan korosi dan menelannya. Itu hancur lapis demi lapis sampai hilang sepenuhnya. Wajah hantu itu terbelah dua oleh cahaya pedang. Darahnya melonjak beberapa saat sebelum pulih. Ia kemudian menyeringai pada Yin Chang He. Yin Chang He jelas memiliki tabu besar ketika dia menggunakan wajah hantu yang kental darah. Dia tiba-tiba tampak seperti berusia empat puluhan. Sufang, kamu hebat. Aku mengaku kalah. Yin Chang He tidak menyangka dia akan mengakui kekalahan secara langsung. Sufang mencibir. Akui kekalahan. Jangan lupa bahwa andalah yang menyarankannya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Sufang, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika bukan karena kerugian besar, mengapa aku mengakui kekalahan begitu mudah? Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan bertarung sampai mati. Yin Chang He mendengus. Sufang berteriak dengan dominan, kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu bertarung sampai mati. Sufang, kamu sedang mendekati kematian. Yin Chang He mengertakan gigi dan memuntahkan seteguk esensi darah ke wajah hantu itu. Dalam sekejap, Yin Chang He bertambah tua lebih dari sepuluh tahun, berubah menjadi seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Setelah wajah hantu menyerap esensi darah Yin Chang He, darahnya melonjak, dan auranya tiba-tiba menjadi agung. Kemudian, wajah hantu itu membuka mulutnya yang berdarah. Darah di mulutnya menderu deras, seolah lautan darah mendidih. Kekuatan hisap yang agung langsung menyelimuti Sufang. Vitalitas dan esensi darah Sufang melonjak keluar dari tubuhnya dan terbang ke mulut wajah hantu itu. Itu adalah iblis darah yang dibesarkan oleh jalan jahat dengan esensi darahnya sendiri. Ia dapat melahap esensi darah para kultifator. Kekuatan magis biasa tidak dapat melukainya, dan serangan kemauan tidak ada gunanya. Sufang sedang dalam masalah besar sekarang. Saya tidak menyangka Sufang akan menghadapi lawan sekuat itu di pertarungan pertama sepuluh besar. Sufang pernah memperoleh kekuatan magis besar yang tak tertandingi di lembah Suruo. Mungkin dia bisa menyingkirkan setan darah Yin Chang He. Namun, jika itu masalahnya, pertarungan untuk sepuluh besar berikutnya akan sulit. Aneh, Yin Chang He dan Sufang tidak memiliki permusuhan di antara mereka. Mengapa dia memilih untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Sufang? Banyak kontestan mendiskusikan Sufang. Mereka semua percaya bahwa meskipun Sufang menang kali ini, mereka harus membayar mahal. Kidarah Sufang dimakan oleh iblis darah, auranya dengan cepat menjadi lesu, dan wajahnya menua. Yin Chang He tertawa puas. Sufang, aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun umurku sudah habis, kamu juga tidak bisa lepas dari kematian. Tiba-tiba gelombang. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melambai ke arah setan darah dalam bentuk wajah hantu. Wajah hantu itu tiba-tiba runtuh, dan gumpalan kidarah terpisah darinya dan terbang menuju Sufang. Mereka jatuh ke telapak tangan Sufang dan kemudian menyatu dengan darahnya. Kidarah Sufang dengan cepat pulih, dan auranya menjadi agung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah hantu itu tampak seperti baru saja menghadapi musuh alami yang menakutkan. Wajahnya yang garang dan menakutkan justru menampakkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Kekuatan magis semacam apa ini? Ia benar-benar bisa melahap setan darahku. Yin Changhe terkejut dan terpana. Ternyata, ketika iblis darah sedang melahap kidarah Sufang, Sufang telah menggabungkan kidarah Raja Anggur Penusuk Surga ke dalam tubuh iblis darah. Kemudian, Sufang mengaktifkan kemampuan Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap Blood Devil. Heaven Piercing Blood King Fin adalah makhluk hidup terkemuka di antara ras alien. Meskipun tanaman Anggur Raja Darah ia telah dengan gila-gilaan melahap esensi kehidupan para penggarap ras pupa selama bertahun-tahun. Itu telah berkembang pesat dan berurusan dengan setan darah sangatlah mudah. Yin Changhe tidak pernah menyangka bahwa Sufang benar-benar memiliki kemampuan tertinggi untuk menahan iblis darahnya. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia berulang kali mengaktifkan Blood Devil. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya Yin Changhe berusaha, dia tidak dapat menghentikan Blood Devil agar tidak dilahap oleh Heaven Piercing Blood King Fin. Yin Changhe tidak punya pilihan selain memuntahkan seteguk darah esensi lagi. Dia kehilangan sebagian besar umurnya lagi, dan dia terlihat lebih tua. Dia telah menjadi seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur. Mari kita lihat berapa lama umur yang bisa kamu gunakan. Mata Sufang dipenuhi rasa dingin saat dia melihat ke arah Yin Changhe. Kidarah dalam jumlah besar menyembur keluar dari telapak tangannya dan mempercepat proses melahap setan darah. Saat iblis darah hendak dilahap seluruhnya oleh tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga, wajah hantu iblis darah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang aneh dan jahat. Ia menerkam langsung ke arah Yin Changhe, meresap ke dalam tubuhnya dan dengan gila-gilaan melahap esensi hidupnya. Meskipun iblis darah yang dibangkitkan Yin Changhe sangat kuat dan jauh melampaui kekuatannya sendiri, ia memiliki kelemahan yang sangat fatal. Sangat mudah baginya untuk kehilangan kendali dan melawan tuannya. Yin Changhe berteriak putus asa, Sufang, cepat dan hentikan setan darah. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Ini semua adalah perbuatan Qiyu Changfeng. Dia ingin menguji kekuatanmu yang sebenarnya. Qiyu Changfeng. Sufang tiba-tiba menyadari. Dia tidak menyangka Yin Changhe berada di bawah perintah Qiyu Changfeng. Qiyu Changfeng adalah salah satu jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam selatan. Seseorang seperti dia tentu saja tidak akan menjadi idiot. Karena dia ingin membalas dendam pada Sufang, dia tentu ingin memahami kekuatan Sufang yang sebenarnya terlebih dahulu sebelum membunuh Sufang dalam satu gerakan. Tentu saja, Yin Changhe jelas tidak hanya ingin menguji kekuatan Sufang. Dia jelas telah menerima janji Qiyu Changfeng bahwa akan lebih baik jika dia bisa membunuh Sufang secara langsung. Sufang memandang Yin Changhe dengan dingin. Dia menunggu sampai Blood Devil menyedot Yin Changhe hingga kering sebelum dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin dengan sekuat tenaga. Setan darah meraum dan berjuang mati-matian, tetapi pada akhirnya ia tidak bisa lepas dari nasib dimangsa oleh tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga. Menyaksikan pemandangan ini, altar di sekitarnya menjadi sunyi-senyap. Adegan Sufang melahap setan darah dengan jelas ditunjukkan ke dunia luar oleh daftar ilahi pilihan surgawi. Penggarap Dong Suan yang tak terhitung jumlahnya di kota Daoles sangat terkejut. Keterampilan jahat macam apa yang digunakan Sufang untuk benar-benar melahap setan darah si penanam darah. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan juga terkejut dengan kemampuan Sufang. Tetua tertinggi musim semi dan musim gugur mendengus, itu bukan sebuah kahlian. Menurut apa yang aku tahu, dia memperoleh benih anggur Raja Darah Penusuk Surga di dataran sunyi kota Biru Kuno. Aku tidak mengira dia akan mengolahnya benih ke tingkat yang menakjubkan hanya dalam beberapa puluh ribu tahun. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Para pembangkit tenaga listrik berseru kaget, ketakutan terlihat di mata mereka. Tetua Agung Zhangsun dari tiga sekte misterius tertinggi melanjutkan dengan dingin, tanaman Anggur Raja Darah yang menusuk surga adalah bentuk kehidupan puncak dari ras asing. Ia harus terus-menerus melahap kehidupan agar dapat bertumbuh. Ia sangat jahat, bahkan ras asing pun takut akan hal itu. Sufang memiliki Heaven Piercing Blood King Fin, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia di masa depan. Murid teratas dari tiga sekte misterius tertinggi, Gu Tianqi, sangat luar biasa dalam daftar ilahi pilihan surgawi Jiuksuan ini, namun ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Sufang. Ling Xingchen, yang paling dijunjung tinggi oleh tetua Zhangsun, tidak hanya penampilannya yang biasa-biasa saja, dia bahkan meninggal secara misterius di Lembah Suruo, mempermalukan tiga sekte misterius tertinggi. Selain itu, Nenek Al Gojo tiga sekte misterius tertinggi juga hilang tanpa jejak. Penatua Zhangsun sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, melampiaskan semua kebenciannya pada Sufang, mengambil kesempatan untuk memfitnah Sufang. Tetua agung sekte pedang Luo Xiao tertawa terbahak-bahak. Raja Anggur Raja Darah Penusuk Surga itu jahat, tapi itu tergantung siapa yang mengendalikannya. Sama seperti laba-laba penenun, dia merugikan umat manusia saat itu dan dikendalikan oleh platform takdir, tapi dia membantu umat manusia mengatasi ancaman kepunahan. Sufang memiliki Heaven Piercing Blood King Fin, dia pasti akan menjadi diandalan umat manusia di masa depan. Para pembangkit tenaga listrik mengangguk setuju. Dilangit di atas Slater Mountain. Pembangkit tenaga listrik Jiuksuan berbicara dengan acuh-ta'acuh, Sufang versus Yin Changhe, Sufang menang. Para kontestan sepertinya terbangun dari mimpi. Tatapan mereka terhadap Sufang dipenuhi rasa takut dan gentar. Siapa yang tidak takut dengan lawan yang begitu menakutkan? Dong Suan Glory, yang telah menyelesaikan pertempuran pertama sejak lama, sangat bersemangat, tetapi setelah menyaksikan Sufang melahap iblis darah, mereka masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Alis Sima siau-siau berkerut dan dia mendengus pelan. Setelah pertarungan pertama sepuluh besar, hanya tersisa 41 dari 82 jenius. Mereka beristirahat selama tiga hari. Karena ada satu orang lagi, dua orang harus dipilih untuk bertarung, dan salah satu dari mereka akan tersingkir. Geng Ming dari Alam Ilahi Mendalam Utara berperang melawan Ahli Iblis dari Alam Ilahi Mendalam Selatan. Dalam enam ronde sebelumnya, performa Geng Ming rata-rata. Namun, dalam pertarungan ini, penampilan Geng Ming membuat semua orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Dia menggunakan serangan formasi yang dapat membuat formasi dengan pikiran, menjebak Ahli Iblis dalam lapisan formasi dan menghabiskan energi iblisnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Sepanjang seluruh proses, Geng Ming tetap tenang dan santai. Pertarungan ini membuat banyak kontestan mengingat nama Geng Ming. Pertarungan kedua dari sepuluh besar dimulai. Pilih lawanmu. Para ahli Jiuksuan membentuk 20 altar mantra dan menembakkan 40 Suan Guang. Empat puluh orang jenius menyerang Suan Guang dan melepaskan kekuatan ilahi mereka untuk menyapu mereka ke altar mantra. Lawan Sufang adalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Dia tampan dan mengenakan jubah perak mewah, tapi tindakannya sembrono dan senyuman dingin tersungging di sudut mulutnya. Saat melihat lawannya adalah Sufang, pemuda tampan itu tertegun sejenak sebelum terkekeh. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kamu membuatku pusing, tapi kamu pantas untuk tidak beruntung bertemu denganku. Itu kamu. Alis Sufang terangkat. Sufang telah memperhatikan pertempuran para pembudidaya lainnya. Penampilan pemuda tampan itu sangat mengejutkan, sehingga Sufang memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Penampilan pemuda itu mengejutkan bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia memiliki harta yang banyak. Selain itu, kemampuannya mengendalikan Suan Guang juga sangat mengejutkan. Pada pertarungan pertama, pemuda tersebut menggunakan satu set pedang terbang. Dia memiliki total 108 pedang terbang dan dengan mudah menghancurkan lawannya. 2907 Saya tidak memiliki kemampuan bawaan lainnya. Kemampuan bawaan saya yang paling kuat adalah kemampuan mengendalikan Suan Bo. Saya seorang jenius tiada taraf yang lahir untuk Suan Bo. Itulah mengapa saya tidak mengembangkan avatar apapun selama kultivasi saya yang biasa. Selain meningkatkan kultivasi saya, saya mengembangkan cara mengendalikan Suan Bo. Lagipula, aku berasal dari klan Xiao, salah satu klan teratas di alam ilahi Suan Timur. Aku punya banyak harta. Su Fang, bagaimana kamu tidak kalah saat bertarung denganku? Tuan muda banyak harta karun berkata dengan bangga kepada Su Fang sambil melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa pedang. Para pesaing di ring luar berseru kaget saat melihat ini. Tuan muda banyak harta karun memiliki total 108 pedang terbang dan semuanya adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Sudah sangat jarang bagi penguasa daois biasa untuk memiliki Suan Bo tingkat tertinggi. Namun, pemuda ini sebenarnya memiliki 108 pedang terbang tingkat tertinggi dalam satu set. Dia layak disebut Tuan muda banyak harta karun. Pedang terbang yang padat membentuk formasi pedang besar di sekitar Tuan muda banyak harta karun. Setiap pedang terbang dipenuhi dengan pikiran Tuan muda banyak harta karun. Mereka melepaskan niat pedang yang ganas dan membentuk dunia pedang yang menakutkan. Tuan muda banyak harta melanjutkan, Su Fang, saya tahu Anda memiliki tekad yang sangat kuat, tetapi saya memiliki lebih banyak harta daripada yang dapat Anda bayangkan. Selain formasi pedang ini, saya juga memiliki pertahanan hati Dao Suan Bo. Teknik visualisasi tekad Anda bisa jangan lakukan apapun padaku. Sekarang, kamu hanya bisa dipukuli olehku. Haha, aku memberimu kesempatan untuk mengaku kalah. Mengapa kamu tidak mengaku kalah dengan patuh? Su Fang tersenyum santai. Tidak peduli berapa banyak Suan Bo yang kamu miliki, tidak peduli betapa luar biasa itu, itu tergantung siapa yang memilikinya. Meskipun Anda memiliki banyak Suan Bo dan sangat kuat, sayang sekali. Itu hanyalah tumpukan besi tua. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan hartaku untuk mengganggumu. Tuan muda banyak harta karun tertawa bangga. Sambil berpikir, dia mengendalikan formasi pedang untuk menyerang Su Fang. Dalam sekejap, seluruh ruang di mana altar mantra berada diselimuti oleh energi pedang yang ganas. Energi pedang bersilangan dan membentuk dunia pedang yang menakutkan. Di altar mantra di luar, para kontestan sekali lagi berteriak kaget. Di kota Daoles, melihat pemandangan dari daftar ilahi pilihan surga ini, hati semua orang berdebar-debar. Su Fang menggabungkan formulir pertarungan nasib ungu dengan tubuh fisiknya. Ki ungu misterius berputar di sekelilingnya saat dia mengulurkan tangan dan meraih matriks pedang. Semburan kekuatan ilahi meletus. Bas dengungan-dengungan. 108 pedang terbang Tuan Muda Duobau bergetar dan berdengung pada saat yang bersamaan. Mereka justru mulai kehilangan kendali. Dunia niat pedang yang menyelimuti altar spiritual juga mulai hancur lapis demi lapis di tengah getaran pedang terbang. Tidak mungkin, kemampuan macam apa ini? Tuan Muda Duobau berseru kaget. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas yang mendarat di susunan pedang. Formasi pedang menjadi stabil kembali. Kemampuan orang ini untuk mengendalikan Suan Bao tidaklah biasa. Tapi, untuk bertemu dengan avatar nasib ungu milikku, kamu pantas mendapatkan kesialanmu. Su Fang tersenyum mendominasi. Tubuh Dharma takdir ungunya terpisah dari tubuh fisiknya, dan tubuh Dharma jiwa primordialnya juga dilepaskan. Kedua badan Dharma itu muncul. Sosok ungu yang sulit dilihat dengan mata telanjang bergegas keluar menemui formasi pedang. Semburan ki ungu meletus dan menyelimuti formasi pedang. Pedang Suan berdengung, dan formasi pedang bergetar hebat. Tubuh Dharma jiwa purba mengambil kesempatan untuk menyerang juga. Itu melepaskan pemikiran yang berubah menjadi sebuah aray dan meledak di dalam formasi pedang. Formasi pedang yang sudah tidak stabil mulai runtuh. Kemudian, avatar nasib ungu melayang di udara. Salah satu pedang terbang itu meronta, mencoba melepaskan diri. Pada akhirnya, ia ditekan oleh avatar nasib ungu dan disegel di dalam tubuhnya. Setelah kehilangan salah satu pedang terbang, seluruh formasi pedang tidak dapat dipertahankan lagi. Itu benar-benar runtuh. Wuss. Avatar nasib ungu sekali lagi menampilkan kekuatan ilahi tertinggi dalam mengendalikan Suan Bao, menyedot semua pedang terbang ke dalam tubuhnya. Su Fang, metode jahat macam apa yang kamu gunakan hingga benar-benar bisa merebut pedang terbang Tuan Muda ini? Tuan Muda Duobao mulai panik. Dia segera menyingkirkan sisa pedang terbang. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak menyimpannya, semuanya akan diambil oleh Su Fang. Kamu punya banyak Suan Bao. Sebenarnya aku juga punya banyak Suan Bao. Hanya saja kualitasnya tidak setinggi milikmu. Su Fang terkekeh. Tiba-tiba, dia mengeluarkan beberapa pedang terbang. Meskipun itu hanya pedang terbang kelas menengah dan bukan satu set seperti milik Tuan Muda Duobao, jumlahnya sangat mencengangkan. Jumlahnya lebih dari seribu. Lebih dari seribu pedang terbang mengelilingi avatar nasib ungu Su Fang seperti sungai pedang terbang. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Faktanya, dari segi kekuatan, avatar nasib ungu Su Fang jauh lebih rendah daripada formasi pedang 108 pedang terbang Tuan Muda Duobao. Namun, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan seribu pedang terbang pada saat yang sama terlalu mengejutkan. Itu merupakan kejutan visual bagi semua orang. Tidak ada Daolord yang bisa mengendalikan begitu banyak Suan Bao sekaligus. Begitu banyak pedang terbang yang akan langsung menguras kekuatan Dharma dan roh primordial seorang kultifator, apalagi mengendalikannya untuk menyerang musuh yang kuat. Namun, Su Fang mengandalkan sepenuhnya avatar nasib ungu miliknya untuk mengendalikan pedang terbang ini. Tentu saja, itu sangat mudah baginya. Tuan Muda Duobao menatap Su Fang, tercengang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dibandingkan dengan Su Fang, kemampuannya mengendalikan Suan Bao bukanlah apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Su Fang memandang Tuan Muda Duobao dengan senyuman mendominasi. Saya ingin tahu apakah Suan Bao Anda dapat bertahan melawan Suan Bao saya. Tuan Muda Duobao mengjilat bibirnya yang kering dan berseru, monster. Su Fang, kamu monster. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Su Fang menyingkirkan avatar roh primordial dan avatar nasib ungu miliknya. Di saat yang sama, dia menyingkirkan semua pedang terbang kelas menengah. Begitu saja, Su Fang dengan mudah memenangkan ronde berikutnya dan melaju ke dua puluh besar. Setelah Tuan Muda Duobao mengaku kalah, dia menolak meninggalkan panggung. Dia memandang Su Fang dengan ekspresi menyedihkan. Su Fang, pedang terbang itu adalah sumber hidupku. Tanpa pedang itu, seluruh rangkaian pedang terbang itu tidak akan berguna. Su Fang tersenyum tipis. Dia mengambil selusin pedang terbang dan mengayunkannya ke arah Tuan Muda Duobao. Tuan Muda Duobao terkejut dan gembira. Dia menyingkirkan pedang terbangnya, menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, dan terbang keluar dari altar mantra. Su Fang telah menunjukkan segala macam kemampuan luar biasa. Kecuali pembangkit tenaga listrik dengan kemampuan ilahi tiada taraf yang dapat menekannya dengan kekuatan absolut, siapa lagi yang dapat bersaing dengannya. Dengan begitu banyak kemampuan luar biasa, dia pasti akan masuk sepuluh besar. Sepuluh besar. Hingga saat ini, Su Fang belum menggunakan kemampuan ilahi kuat yang diperolehnya di Lembah Suruo. Kekuatan yang ditunjukkannya hanyalah puncak gunung es. Dia pasti memenuhi syarat untuk bersaing dengan Sima Xiao Xiao untuk tempat pertama. Kemampuan Su Fang jauh dari apa yang sekarang sebelum final Lembah Darah. Su Fang telah memperoleh peluang luar biasa dalam enam putaran pertama. Dia pasti akan bangkit melawan langit kali ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil yang pertama tempatnya, dia pasti akan melampaui Dong Suan Huang Guang. Dulu aku berpikir bahwa Dong Suan Huang Guang adalah seorang jenius yang tiada taranya. Sekarang, sepertinya dia biasa saja. Dia jauh lebih lemah daripada Sima Xiao Xiao dan bahkan Su Fang. Semua kontestan yang tidak masuk seratus besar memperhatikan Su Fang. Ada yang terkejut dengan kemampuan Su Fang yang luar biasa, ada yang iri, dan ada pula yang membandingkannya dengan Sima Xiao Xiao dan Dong Suan Huang Guang. Dong Suan Huang Guang bertarung dengan seorang jenius dari wilayah ilahi Suan Selatan. Kemampuannya jauh lebih unggul dari lawannya, jadi dia masih bisa memperhatikan Su Fang saat bertarung. Melihat Su Fang menang dengan mudah dan mendengar diskusi kontestan lain, tatapan Dong Suan Huang Guang berubah lebih tajam saat serangannya menjadi lebih kejam. Pada akhirnya, dia hampir membunuh lawannya dan diperingatkan dengan tegas oleh ahli Jiuk Suan yang menjadi tuan rumah final. Setelah pertempuran kedua, hanya 20 orang jenius yang tersisa di lingkaran altar terdalam. Sepuluh besar wilayah ilahi Suan Timur terpilih Jiuk Suan akan lahir dari 20 orang ini. Kedua puluh orang ini adalah para jenius terbaik di Dong Suan dan Suan Selatan, ahli sejati. Tentu saja mereka menjadi pusat perhatian. Setelah tiga hari istirahat, pertarungan untuk sepuluh besar akhirnya dimulai. Para ahli Jiuk Suan mengambil tindakan dan membangun sepuluh altar besar di tengah lingkaran altar. Mereka yang tetap berada di altar ini secara alami akan menjadi sepuluh besar final. Di antara para kultifator yang telah masuk 20 besar, selain Sima Siao-Siao yang masih mempertahankan sikapnya yang dingin dan tenang, yang lain melihat ke sepuluh altar dengan mata membarai yang berkedip-kedip dengan niat bertarung dan tekad yang kuat. Karena ini adalah pertarungan untuk sepuluh besar, setiap pertarungan diadakan secara terpisah. Pertempuran pertama terjadi di tempat Su Chong Kiao dari Sekte Pedang Luo Siao wilayah ilahi Suan Timur versus jenius tertinggi dari Sekte Roh Segudang wilayah ilahi Suan Selatan, Sage Liu. Sekte Pedang Luo Siao juga merupakan salah satu kekuatan teratas di wilayah ilahi Suan Timur, setara dengan tiga sekte mendalam tertinggi. Murid nomor satu Luo Siao Sword Sekte telah dibunuh oleh tubuh ibu Heaven Piercing Blood King Finn di kota Azure Kuno. Kekuatan Su Chong Kiao memang tidak kecil dibandingkan dengan murid nomor satu, namun kekuatannya juga cukup luar biasa, dan ia memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Gaya serangan Liu dari Sekte Roh Segudang sangat unik, berubah menjadi sepuluh ribu binatang yang mengaum dan berlari, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Su Chong Kiao. Pertarungan antara keduanya menggemparkan dunia, dan menggetarkan jiwa. Pada akhirnya, Su Chong Kiao mengalahkan Liu dengan keterampilan pedangnya yang kuat, namun dia juga terluka parah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan yang dahsyat. Pertarungan kedua adalah antara Gutian Chi dan seorang jenius dari wilayah dewa lain. Karena jenius ini berani datang ke wilayah ilahi Suan Timur dari wilayah dewa lain, kekuatannya tentu saja luar biasa. Meskipun dia tidak sekuat Ye Feik Suan dan Li Seng, dia masih sangat kuat. Gutian Chi juga tidak beruntung. Dengan kekuatannya, dia tidak hanya bisa masuk sepuluh besar, dia juga bisa mendapatkan peringkat yang sangat tinggi. Namun pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang jenius yang begitu kuat, dan pada akhirnya, Gutian Chi tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan ilahi tertinggi wilayah ilahi Suan Timur, seni tabu besar, untuk mengalahkan jenius dari wilayah ilahi lain. Su Fang berpikir, semakin kuat kemampuan ilahi, semakin banyak batasan yang dimilikinya. Gutian Chi terpaksa menggunakan seni tabu besar sebelum masuk sepuluh besar, jadi dia pasti akan sangat terpengaruh. Setelah masuk sepuluh besar, itu akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan peringkat tinggi. Su Fang melakukan pertarungan ketiga. Kebetulan sekali. Lawannya adalah Qiyu Changfeng. Keduanya muncul di altar yang sama pada waktu yang bersamaan. 2908 Su Fang tidak pernah menyangka bahwa Qiyu Changfeng, yang ingin membunuhnya, akan menolaknya dengan tegas. Pertarungan hidup dan mati. Saya tidak tertarik. Mata Su Fang menyipit. Apakah kamu takut? Setelah menyaksikan kekuatan Su Fang, Qiyu Changfeng akhirnya menyadari bahwa kekuatan Su Fang saat ini jauh melebihi ekspektasinya. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada Su Fang? Qiyu Changfeng mendengus dingin. Huff! Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Meski aku kalah darimu, aku masih punya peluang untuk memenangkannya kembali di masa depan. Aku tidak bodoh. Kenapa aku memberimu kesempatan untuk membunuhku? Su Fang memperlihatkan ekspresi menghina. Orang tidak berguna yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Bagaimana Anda bisa disebut seorang kultifator dengan kemauan seperti itu? Prestasi masa depan Anda akan sangat terbatas. Huff! Ini yang disebut fleksibel. Kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu sebelum menghakimiku. Lakukan gerakanmu. Qiyu Changfeng berteriak dengan dingin. Sepasang sayap tiba-tiba memanjang dari punggungnya. Itu bukanlah sayap cahaya ilusi. Itu adalah sayap nyata yang dibentuk oleh kekuatan tubuh fisiknya. Saya mendengar bahwa banyak kultifator di wilayah ilahi mendalam selatan menggabungkan tubuh mereka pada tahap kesempurnaan dengan esensi darah binatang dewa dan iblis untuk melengkapi teknik dan kemampuan mereka. Sebagai hasilnya, mereka dapat melepaskan kemampuan bawaan dari binatang dewa dan iblis. Qiyu Changfeng jelas telah mengembangkan kemampuan tubuh fisik seperti ini. Su Fang menatap Qiyu Changfeng dengan tatapan serius di matanya. Meskipun dia meremehkan tindakan Qiyu Changfeng dan yakin bahwa dia bisa menghancurkannya, dia tidak akan lengah. Tidak ada kelemahan mutlak dalam pertarungan antar kultifator. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kekalahan telak dan kelumpuhan. Inilah pengalaman yang dirangkum Su Fang dari alam semesta pancang. Suara mendesing gelombang. Qiyu Changfeng mengepakkan sayapnya, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan seperti embusan angin. Eh, kemampuan tembus pandang. Su Fang memproyeksikan indranya pada tahap kesempurnaan, tapi dia tidak bisa merasakan aura Qiyu Changfeng sama sekali. Dalam sekejap mata. Dari kehampaan di belakang Su Fang, lebih dari selusin bila angin tajam melesat keluar, memotong retakan di angkasa. Benar-benar menakutkan. Qiyu Changfeng mengeluarkan kemampuan bawaannya. Dia tidak hanya menyembunyikan dirinya sendiri, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi melalui ruang angkasa. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam selatan, dia memiliki kemampuan luar biasa. Su Fang tertangkap basah. Dalam hal kecepatan, dia bukan tandingan Qiyu Changfeng. Dia tidak punya pilihan selain membela diri. Pelindung darah dengan cepat terbentuk di sekujur tubuhnya. Siapa? Siapa? Bila angin bertabrakan dengan pelindung darah, menciptakan percikan api Suan Guang yang mempesona. Benar-benar indah. Blood Armor, yang memiliki kemampuan pertahanan menakjubkan, menghancurkan bila angin. Namun, ada lebih dari selusin luka dalam pada Blood Armor. Su Fang, ini hanya hidangan pembuka. Hidangan utama sudah menunggumu. Tawa puas diri Qiyu Changfeng datang dari segala arah. Tiba-tiba gelombang. Su Fang, dalam kondisi tubuh Dharma jahat darah, melepaskan pedang Qiyu yang berisi kehendak pembantaian dan menembakkannya lebih dari seratus kaki ke kanan. Sosok ilusi muncul. Itu adalah Qiyu Changfeng, yang menyembunyikan dirinya. Siapa? Siapa? Su Fang meraih lebih dari selusin pedang Ki dan menembakkannya ke arah Qiyu Changfeng yang tidak terlihat. Qiyu Changfeng terus berteleportasi sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Namun, setiap kali pedang Ki Su Fang mengenainya, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya dan melarikan diri dari kehampaan. Kamu, kamu benar-benar bisa melihat kemampuan penyembunyianku. Qiyu Changfeng memandang Su Fang dengan tidak percaya. Su Fang mengejek, kemampuan yang menurutmu luar biasa hanyalah tipuan kecil di hadapanku. Sedangkan bagimu, Qiyu Changfeng, kamu hanyalah badut di mataku. Kemampuan penyembunyian Qiyu Changfeng memang sangat kuat, namun masih kalah dengan jimat penyembunyian satu daun dari klan Ye. Teknik penyusutan kehidupan Su Fang merasakan aura takdir. Bahkan jimat penyembunyian satu daun tidak bisa lepas dari indra Su Fang, apalagi kemampuan penyembunyian Qiyu Changfeng. Kecuali dia bisa menyembunyikan aura takdirnya sendiri. Su Fang mencibir dan berkata, Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Melompat-lompat seperti badut hanya akan membuatku tertawa. Arogan, saya telah menyatu dengan esensi darah lang bersayap dewa badai sejak saya masih muda. Saya memiliki kemampuan bawaan seekor burung dewa. Selain penyembunyian, saya juga memiliki kecepatan yang di luar imajinasi Anda. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda kecepatan saya yang tak tertandingi yang melampaui belenggu ruang. Teknik penyembunyian seribu ilusi caotik. Qiyu Changfeng mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, menimbulkan hembusan angin. Dengan cepat, dia memasuki kehampaan dengan suara suosh. Dalam sekejap, dia muncul kurang dari seratus kaki dari Su Fang. Su Fang baru saja memadatkan pikiran untuk menyerang ketika sosok Qiyu Changfeng melintas lagi dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di sisi kanan Su Fang. Tidak hanya kecepatannya yang luar biasa cepat, tetapi gerakannya juga tidak memiliki pola. Dia benar-benar tidak terkendali oleh ruang angkasa. Astaga, astaga! Dalam sekejap mata, Qiyu Changfeng berteleportasi lebih dari sepuluh kali, meninggalkan bayangan. Seluruh ruangan menjadi kacau dan Su Fang terjebak di dunia yang kacau. Dia sebenarnya menggunakan teknik gerakan tertinggi untuk mengacaukan ruang dan mengganggu indera Su Fang. Dia membelenggu Su Fang dan kemudian melancarkan serangan fatal. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya deduksi. Mata pencongkel surgawi. Kemudian, dia mengambil seberkas pedang pembantaian Qi dan menembakkannya. Uff! Qiyu Changfeng terkena pedang ki segera setelah dia muncul. Tidak terasa pedang ki telah mengenainya. Sebaliknya, rasanya seperti dia mengirimkan dirinya sendiri ke sana. Qiyu Changfeng seperti burung besar yang ditembak oleh anak panah yang tajam. Dia membalik beberapa kali sebelum menstabilkan dirinya. Untungnya, hanya pertahanan fisiknya yang dipatahkan oleh pedang ki. Dia tidak terluka parah. Kali ini kebetulan. Pasti kebetulan. Qiyu Changfeng mengertakkan gigi. Sosoknya bersinar dan dia menyerang lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Kebetulan. Tiga kali ini semuanya kebetulan. Tidak ada yang bisa mematahkan teknik melarikan diri dari ilusi kekacauanku. Tiga lubang berdarah lagi muncul di tubuh Qiyu Changfeng. Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpuasan. Setelah mengertakkan gigi, dia menyerang Su Fang lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah lebih dari sepuluh kali, Qiyu Changfeng memiliki lebih dari sepuluh lubang berdarah di tubuhnya. Pembantaian ki yang tajam dan dingin meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Daohartnya juga terpengaruh dan tidak bisa menahan gemetar. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Su Fang dengan mata penuh rasa tidak percaya. Saat ini, Qiyu Changfeng jelas tidak mengira Su Fang beruntung. Banyak pesaing yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat memahami betapa bakat kuat Qiyu Changfeng begitu lemah di depan Su Fang. Su Fang mencibir dan berkata, Aku sudah bilang sebelumnya bahwa keahlianmu yang tidak berarti sama sekali tidak berguna di hadapanku, Su Fang. Singkirkan tipuanmu yang seperti badut. Jika kamu tidak mengeluarkan kekuatan terkuatmu, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Banyak tawa para peserta datang dari sekitar altar. Tindakan Qiyu Changfeng tadi memang seperti badut. Meski ia berusaha sekuat tenaga untuk tampil, yang ia peroleh hanyalah tawa orang lain. Hati Dao Qiyu Changfeng menjadi pucat karena dampak pembantaian Qi. Ketika dia mendengar ejekan Su Fang dan ejekan semua orang, wajahnya langsung memerah. Saat ini, dia sudah agak menyesal. Dia lebih memilih bertarung sampai mati dengan Su Fang daripada menderita cemohan dan penghinaan seperti itu. Su Fang, kamu memaksa kursi ini untuk melakukan ini. Kursi ini memperoleh kemampuan ilahi tertinggi di lembah void. Ditambah dengan metode penanaman tiada banding dan kemampuan bawaan yang dikembangkan oleh kursi ini, mengeksekusi kemampuan ilahi ini sudah cukup untuk membunuh batas-batas Dao mendalam dunia. Saya awalnya berencana meninggalkannya untuk pertarungan peringkat 10 besar. Sekarang, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan kemampuan ilahi tertinggi saya terlebih dahulu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku masih akan melukaimu dengan parah. Badai pemusnahan. Qiyu Changfeng menggertakkan giginya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu di wilayah ilahi mendalam selatan? Wajahnya mulai berubah, berubah menjadi wajah lang. Aura ganas dan ganas yang hanya disebarkan oleh Big Goblin. Suara siulan yang tajam berputar dan bersiul di sekelilingnya, seolah-olah badai yang menghancurkan dunia sedang terjadi. Suara mendesing gelombang. Sayap di belakang Qiyu Changfeng menari dengan liar, memicu badai yang dahsyat. Segera setelah itu, seluruh dirinya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, dia berubah menjadi angin puting beliung yang membubung ke angkasa. Ia bersiul dan berputar, menyelimuti ruang altar. Su Fang terjebak dalam badai. Sosoknya menari-nari liar ditiup angin tak terkendali. Tubuh fisiknya, istana dao, dan bahkan jiwanya akan hancur berkeping-keping oleh badai. Di saat yang sama, bila angin yang lebat dan tajam terus-menerus memotong tubuhnya. Pertahanannya mulai hancur lapis demi lapis. Pisau pemotong jiwa penjara darah. Su Fang menstabilkan dao heartnya dan menggunakan teknik visualisasi tekat. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan avatar Bloodfin. Cahaya darah membubung ke langit, mengembun menjadi dunia cahaya darah di sekitarnya dalam sekejap. Su Fang berjubah darah yang hidup turun dari dunia cahaya darah seperti dewa kematian. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Membelanjakan. Dunia angin kencang di sekitarnya mulai pecah lapis demi lapis saat cahaya pedang berwarna merah darah seperti sungai menyapu. Berhenti, aku mengaku kalah. Suara Qiyu Chang Feng datang dari badai yang kacau. Su Fang menutup telinga terhadap hal itu. Dia melepaskan pikiran yang berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang dan meledak. Berbeda dari pedang pemotong jiwa penjara darah, pedang ini mendominasi dan sangat tajam. Itu bisa menghancurkan segalanya. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak terkalahkan. Badai di sekitarnya dihancurkan dengan paksa oleh pedang ini. Dengan sangat cepat, keadaan menjadi tenang. Ah! Qiyu Chang Feng berteriak kesakitan. Dia muncul dari badai yang tenang dan terhuyung. Lengan kirinya telah dipotong. Dia sekarang menjadi orang yang tidak memiliki senjata. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah bercampur pecahan es. Wajahnya sepucat selembar kertas. Dia menatap Su Fang dengan keterkejutan dan ketakutan di matanya. Avatar Blutfin Su Fang pada awalnya adalah avatar yang paling kuat. Selain itu, ia telah menguasai teknik visualisasi kemauan. Bila ini tidak hanya melukai Qiyu Chang Feng dengan parah, tetapi juga melukai hati daunnya. Pedang kedua adalah teknik pedang yang diperoleh Su Fang di lembah Suruo. Meski tidak lengkap, kekuatannya sangat mendominasi. Su Fang, kamu. Kenapa kamu tidak menggunakan jarimu yang paling kuat? Qiyu Chang Feng menatap Su Fang. Matanya dipenuhi kengganan dan keputus asaan. Kamu tidak memenuhi syarat. Nada menghina Su Fang seperti sebilah pisau tajam yang menusuk hati Qiyu Chang Feng. 2909 Su Fang kemudian tanpa ampun menusuk hati daun Qiyu Chang Feng. Lagi pula, jari itu bukanlah jurus terkuatku. Dengan kekuatanmu, kamu tidak pantas melihat serangan terkuatku. Retakan. Suara yang tidak terdengar oleh telinga datang dari hati Qiyu Chang Feng. Qiyu Chang Feng menjerit kesakitan dan pingsan di tanah. Hati daunnya telah terluka parah oleh pedang pembunuh jiwa penjara darah, dan sekarang benar-benar hancur. Su Fang versus Qiyu Chang Feng, Su Fang menang. Pakar Jiuxuan mengumumkan dengan keras dan kemudian menggunakan kekuatan ilahi untuk menyapu Qiyu Chang Feng keluar dari altar dan keluar dari lembah darah. Hati daun Qiyu Chang Feng hancur dan dia terluka parah. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dia hanya bisa diusir. Suara dingin si masyausyao terdengar, Su Fang, kamu tidak mempunyai permusuhan dengan Qiyu Chang Feng. Dia sudah mengaku kalah, tetapi kamu masih menyerangnya tanpa ampun, melukainya dengan parah dan menghancurkan hati daunnya. Kita sama-sama manusia, kenapa kamu begitu kejam? Su Fang tersenyum dingin. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu kejam ketika kamu memerintahkan para kultifator Dong Xuan untuk menggunakan jimat Sueluo di lembah Sueluo? Sebelumnya, Qiyu Chang Feng menghasut Yin Chang He untuk berurusan dengan saya menggunakan cara jahat untuk membunuh saya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia kejam? Qiyu Chang Feng adalah seorang kultifator dari wilayah ilahi mistik selatan. Anda menghancurkan lengannya dan menghancurkan hati daunnya, yang setara dengan memotong kultifasinya. Karena saya telah mengalami hal ini, saya tidak akan duduk diam. Jika Anda bertemu saya di sepuluh pertandingan peringkat teratas, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika saatnya tiba, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Su Fang tersenyum canggung dan duduk bersila di altar. Tujuh pertandingan berikutnya untuk sepuluh besar berlangsung selama tiga hari. Sepuluh besar orang terpilih surga Jiuk Suan akhirnya lahir. Su Chong Kiao dari sekte Pedang Luo Xiao, Gutianci dari tiga sekte Mendalam Tertinggi, Su Fang, Dong Xuan Huihuang, dan para penggarap alam ilahi Mendalam Timur hanya menempati empat tempat dalam sepuluh besar lembah darah. Hasil seperti itu membuat semua penggarap dari alam ilahi Mendalam Timur merasa terhina. Sima Xiao Xiao, pemuda dari ras Iblis, pangeran dari ras Peng, Geng Ming, seorang jenius lainnya dari alam ilahi lain, dan jenius dari alam ilahi Mendalam Selatan, Fusenyei. Para peserta dari alam ilahi lainnya sebagian besar adalah para jenius dari alam ilahi Mendalam Selatan dan ahli dari ras Iblis. Bukan karena para penggarap wilayah ilahi Mendalam Timur lemah, tetapi para penggarap wilayah ilahi Mendalam Selatan dan Big Goblin terlalu kuat. Para penggarap alam ilahi Mendalam Timur menaruh satu-satunya harapan mereka pada Su Fang. Hanya jika tempat pertama jatuh ke tangan seorang kultifator dari alam ilahi Mendalam Timur barulah mereka bisa mendapatkan kembali wajahnya. Cahaya ilahi dari ahli Jiuksuan menyapu sepuluh orang jenius yang kuat. Dia menganggup dan berkata, Aku akan memberimu waktu seribu tahun untuk meninggalkan lembah darah untuk beristirahat dan pulih. Setelah seribu tahun, pertarungan peringkat sepuluh besar akan terjadi. Kalian berdua harus saling berhadapan di sepuluh besar. Jika saatnya tiba, akan terjadi pertempuran sengit. Pergi. Saat ahli Jiuksuan itu menganggup, dia melambaikan tangannya dan menyapu Su Fang dan para jenius lainnya keluar dari lembah darah. Pertempuran di langit di atas Slater Mountain masih berlangsung. Ribuan orang yang tersisa akan berjuang untuk mendapatkan tempat kosong di seratus teratas. Awalnya, hanya ada 28 tempat, tetapi selama pertarungan untuk sepuluh besar, lima di antaranya meninggal atau terluka parah, menyisakan 33 tempat kosong. Setelah seratus teratas ditentukan, pertarungan peringkat akan berlangsung. Ini tidak akan singkat, jadi Su Fang dan para jenius lainnya akan punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Meski pertarungan di langit di atas Slater Mountain masih berlangsung sengit, namun tidak menarik perhatian sebanyak pertarungan sebelumnya untuk memperebutkan sepuluh besar. Bahkan lebih banyak orang yang memperhatikan pertarungan peringkat sepuluh besar seribu tahun kemudian. Begitu Su Fang muncul di kota Daoles, pemimpin fraksi Daoles segera terbang dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Dia berkata dengan sopan, penatua tertinggi musim-semi musim gugur, penatua agung Changsun, penatua agung sekte pedang Luo Xiao, dan penguasa lainnya dari berbagai kekuatan alam ilahi mendalam timur telah secara khusus mengadakan perjamuan untuk memberi selamat kepada sepuluh jenius teratas Jiuksuan. Tuan Muda Su Fang, tolong hadiri jamuan makannya. Tolong beritahu para bangsawan bahwa aku telah melalui serangkaian pertarungan sengit. Aku tidak hanya menghabiskan banyak energi, aku juga terluka parah. Pertarungan peringkat sepuluh besar sudah dekat, dan aku harus fokus pada persiapan untuk menghadapinya. Itu, saya tidak bisa menghadiri jamuan makan. Selamat tinggal. Su Fang menolak dengan sopan, lalu langsung menuju ke luar kota tanpa dao. Dia sedang terburu-buru untuk kembali ke kota Fang Tian. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berpura-pura beradab dengan penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan yang lainnya. Dia bahkan tidak menghadapi orang besar seperti penatua tertinggi musim-semi musim gugur. Mengesankan dan mendominasi. Hanya Su Fang yang bisa begitu mendominasi di seluruh alam ilahi mendalam timur. Pemimpin fraksi Daoles menggelengkan kepalanya dengan masam tersenyum dan kembali melapor kepada penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan yang lainnya. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur telah mengadakan perjamuan di kediaman tuan kota untuk memasukkan sepuluh orang jenius teratas di Dong Suan, terutama Su Fang. Sekalipun dia tidak bisa mengikatnya, setidaknya dia harus menemukan cara untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Selain tetua tertinggi musim-semi musim gugur, semua tokoh dikdaya Dong Suan telah muncul, membuat Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan yang lainnya yang datang kejamuan makan merasa tersanjung. Bahkan kejayaan Dong Suan sangatlah rendah hati. Hanya Su Fang yang hilang. Mendengar laporan pemimpin fraksi Daoles, sebuah bayangan muncul di mata penatua tertinggi musim-semi musim gugur. Dia kemudian tersenyum dan memuji, generasi muda harus seperti Su Fang, tidak merendahkan atau sombong, berkultivasi dengan sepenuh hati. Hanya dengan cara itulah mereka dapat mencapai hasil yang luar biasa. Penatua Changsun dari tiga sekte misterius tertinggi mendengus dingin, sombong, dan sombong. Tetua Agung Luo Xiao tersenyum dan berkata, para penggarap tidak boleh mengingini kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan kedudukan, dan tidak boleh menyukai yang kuat. Su Fang ini, aku suka bocah junior seperti ini. Wajah kejayaan Dong Xuan menjadi gelap. Gu Tianqi dan Su Chong Kiao juga tertawa getir. Tetua Agung dari sekte pedang Luo Xiao jujur dan belak-belakan. Jika Su Fang tidak mendambakan kemuliaan dan kekayaan serta tidak menyanjung yang berkuasa, lalu apakah itu? Su Fang mengeksekusi Burning Light Escape Art, mendorong keterampilan ini hingga batasnya saat dia melesat pergi seperti nyala api. Kota Fang Tian sudah di depan mata. Melihat ke atas, Su Fang mengangkat alisnya. Hem, mengapa begitu banyak orang yang datang ke kota Fang Tian? Dan, apakah ada orang buta seperti iblis tua yang tidak bermoral yang berani membuat masalah dengan kota Fang Tian? Di luar kota Fang Tian, banyak sekali kultifator yang datang dengan membawa pedang mereka. Ada juga banyak suan bau yang terbang dan berpindah tempat tinggal. Itu tampak sangat hidup. Mengamati dengan visinya yang luar biasa, Su Fang menyadari bahwa para kultifator yang datang ke kota Fang Tian semuanya berperilaku baik. Tidak ada konflik, jelas mereka di sini bukan untuk menyerang kota Fang Tian. Su Fang tiba di luar kota Fang Tian dalam sekejap. Setelah membentuk segel, penghalang secara otomatis terbelah membentuk sebuah lorong, memungkinkan Su Fang melewati formasi. Su Fang, kultifator yang baru saja memasuki kota Fang Tian terlihat seperti Su Fang. Su Fang, Su Fang telah kembali ke kota Fang Tian. Kali ini kita telah membuat pilihan yang tepat. Kita mungkin bisa bertemu Su Fang. Itu peluang besar. Seorang kultifator bermata tajam mengenali Su Fang, menyebabkan keributan besar di luar kota. Su Fang datang ke istana di kedalaman kota Fang Tian, Luo, Weidau, Sang Kiyu, Xiao Wanting, Kin Heng, Huotianu, Gao Tianlei, dan yang lainnya sudah menunggu di luar istana. Selamat, guru, karena telah menjadi salah satu dari sepuluh jenius teratas di wilayah ilahi Suan Timur. Kin Heng dan bawahannya maju untuk menyambutnya. Tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan rasa hormat, kegembiraan, dan fanatisme. Su Fang, kamu benar-benar menentang surga. Mulai sekarang, kami, para budak yang ditinggalkan oleh surga dari alam semesta tingkat rendah, dapat mengangkat kepala kami tinggi-tinggi di domen ilahi Suan Timur. Siapa yang berani menindas kami? Huotianu memuji dengan keras. Gao Tianlei juga sangat bersemangat. Su Fang juga sangat senang. Ketika dia pertama kali datang ke Dong Suan, dia masih menjadi dewa palsu di mata para penggarap domen ilahi Jiuksuan. Dia telah direduksi menjadi budak, diintimidasi, dan bahkan diburu. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi jenius terbaik di wilayah ilahi Suan Timur. Baik itu dalam hal kekuatan atau status, dia sejajar dengan para tokoh dikdaya di wilayah ilahi Suan Timur. Bagaimana mungkin Su Fang tidak senang dengan pencapaian yang begitu mengesankan? Dengan kekuatan dan status, tidak hanya Su Fang, tetapi keluarga, teman, bawahan, dan banyak pembudidaya dan goblin besar dari alam semesta pancang di tubuh Dao Dharma Surgawi juga akan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di domen ilahi Jiuksuan mulai sekarang pada. Mereka memasuki istana. Su Fang mengeluarkan sum-sum ilahi Giyok Ungu dan memberikan setengahnya kepada Suan Sin. Su sum-sum ilahi Giyok Ungu dibentuk melalui penyempurnaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh ahli terkemuka dari Ras Kepompong dengan auranya sendiri dan berbagai benda spiritual. Su Fang telah membunuh ahli terkuat dari Ras Kepompong di tahap kelima dan memperoleh harta karun tertinggi ini dari cincin penyimpanannya. Itu sangat berguna bagi Suan Sin dan Dewi Luo. Suan Sin terkejut dan gembira ketika dia mendengar bahwa sum-sum ilahi Giyok Ungu dapat mengembalikan penampilannya. Kemudian, Su Fang mengeluarkan esensi darah Divine Phoenix yang dia peroleh pada tahap pertama dan memberikan sepertiganya kepada Suan Sin untuk diolah. Dia membagi sisanya menjadi dua bagian dan memberikan masing-masing satu kepada King Yu dan Bai Ling. Dengan harta karun tertinggi ini, kekuatan Suan Sin, King Yu, dan Bai Ling akan mengalami transformasi besar. King Heng, carikan aku seorang seniman. Yang terbaik, tentu saja. Su Fang kemudian menyampaikan pikirannya kepada King Heng. Su Fang juga telah memperoleh setumpuk bahan kerajinan berbentuk sayap lebah di cincin penyimpanan pusat kekuatan tertinggi Ras Kepompong. Su Fang bermaksud menggunakannya untuk menyempurnakan artefak mistik tipe penerbangan. Kebetulan Istana Kuali Ilahi, sekte pembuat paling terkenal di wilayah ilahi mendalam timur, telah mengirim seorang tetua untuk mengunjungi Anda. Guru dapat memberikan materi ke Istana Kuali Ilahi. Mereka pasti dapat menyempurnakan sebuah suan bau yang luar biasa. Itu bagus sekali. Namun, waktunya terbatas. Akan lebih baik jika bisa disempurnakan dalam seribu tahun. Seribu tahun agak terburu-buru. Aku akan pergi mencari Istana Kuali Ilahi sekarang. Istana Kuali Ilahi telah mengirim seorang tetua ke kota langit persegi untuk berteman dan mengungkapkan niat baik mereka kepada Su Fang. Namun, Su Fang mengumumkan bahwa dia sedang mengasingkan diri saat dia kembali ke Square Sky City. Tetua Divine Cauldron Palace sangat kecewa, tapi dia tetap tinggal di Square Sky City. Ketika Su Fang meminta Istana Kuali Ilahi untuk menyempurnakan suan bau, tetua Istana Kuali Ilahi terkejut dan tentu saja setuju. Oleh karena itu, Su Fang menyerahkan sepasang sayap itu kepada tetua Istana Kuali Ilahi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang penakluk jahat yang sejati dan meminta Istana Kuali Ilahi untuk membantu meningkatkan kualitasnya. Saat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan, ada banyak pembangkit tenaga listrik dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan yang datang mengunjungi Square Heaven City. Ada juga banyak penggara-pengembara dan kekuatan dari daerah sunyi yang terlantar surga yang datang untuk mencari perlindungan di Square Sky City. Square Sky City menjadi sangat hidup. Namun, keterasingan Su Fang membuat banyak orang pergi dengan kecewa. Pada hari ini, Su Fang terbang keluar dari gua surga Suan Lang dan berjalan keluar dari dalam Istana menuju Aula Utama. Seseorang yang dapat memaksa Su Fang untuk menghentikan pengasingannya dan datang menemuinya tentu saja adalah seseorang yang harus diatemui. Tentu saja, itu bukan pukulan besar, tapi klan Chen dari Dunia Mendalam Mirormun. Dunia Mendalam Mirormun adalah kekuatan dunia yang mendalam di wilayah ilahi Mendalam Timur, tapi itu bukanlah kekuatan tertinggi. Su Fang datang menemui karena klan Chen ini adalah keluarga Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong. Su Fang dan Dong Suan Rong memiliki janji lebih dari 1 juta tahun. Saat dia bertarung dengan Dong Suan Zeng, apapun hasilnya, dia akan menyerahkan jiwa kakek Su Fang. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan kekuatan dan status Su Fang saat ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan identitas Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong. Dia berencana untuk menyelamatkan jiwa kakeknya secepat mungkin. Salam, Tuan Muda Su Fang. Ada dua tamu dari klan Chen. Ketika mereka melihat Su Fang, seorang lelaki tua terpelajar buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Su Fang dengan rasa takut dan gentar. Pria tua berambut putih lainnya dengan rambut seputih salju dan wajah kurus buru-buru berdiri saat melihat Su Fang. Namun, dia tidak tampak setakut lelaki tua terpelajar itu. Kamu adalah pemimpin klan Chen. Su Fang memandang lelaki tua terpelajar itu dan bertanya. Orang tua terpelajar itu buru-buru menjawab, Saya adalah pemimpin klan Chen. Murid saya Dong Suan Rong dan Dong Suan Zeng telah dengan kasar menyinggung Tuan Muda Su Fang. Saya datang untuk meminta maaf kepada Su Fang. Su Fang bertanya, di mana Dong Suan Rong? Dong Suan Zeng berpartisipasi di final lembah darah dan masih berada di dalam lembah darah. Dong Suan Rong, sebaliknya, tidak berpartisipasi di final. Pemimpin klan Chen menjawab, Dong Suan Rong mengikuti Lord Hong Daoyuan ke tahap nasib surgawi dan menjadi murid inti. Jadi begitu. Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka Dong Suan Rong bisa memasuki tahap nasib surga. Ini adalah, Su Fang memandangi sesepuh berambut putih itu. Pemimpin klan Chen berkata, Ini adalah tetua Dewa Pengobatan Dao, Master Apotheker Chu. Jalan Dewa Pengobatan Su Fang pernah mendengar tentang Dewa Pengobatan Dao sebelumnya. Itu adalah sekte alkimia terkuat di alam ilahi mendalam timur, dan sama terkenalnya dengan Istana Kuali Ilahi. Yang aneh bagi Su Fang adalah mengapa pemimpin klan Chen membawa orang-orang dari Dewa Pengobatan Dao ke sini. Dia baru saja hendak bertanya kepada pemimpin klan Chen tentang jiwa kakeknya. Bas dengungan-dengungan. Di dalam Istana Jiuksuan Dao milik Su Fang, Rune Dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi tiba-tiba berkedip. Su Fang kaget dan tertegun. Dia buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi untuk merasakan aura takdir guru apotekar Chu. Dia menemukan bahwa ada aura takdir yang samar-samar terlihat di tubuh Master Apothecari Chu. Aura takdir inilah yang menyebabkan Rune takdir Dao bereaksi. Namun, aura takdirnya sangat lemah dan samar-samar terlihat. Jika kultivasi Su Fang tidak meningkat dan penguasaan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawinya belum mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia tidak akan bisa merasakan apapun. Mungkinkah Master Apotheker Chu ini memiliki semacam hubungan takdir denganku? Su Fang bingung. Pemimpin klan Chen berkata dengan malu-malu, saya awalnya ingin membawa Dong Suan Rong untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Su Fang. Namun, Dong Suan Rong berada di tahap takdir surga. Dia meminta saya untuk membawa serta Tuan Apotheker Chu. Dia mengatakan itu selama Tuan Muda Su Fang melihat Tuan Apotheker Chu, dia akan mengerti segalanya. Su Fang kaget. Ketika dia dengan hati-hati merasakan aura nasib guru apotheker Chu, Su Fang sama-samar memahami apa yang sedang terjadi. Dong Suan Rong pernah berkata bahwa dia telah membuat pengaturan yang tepat untuk jiwa kakek Su Fang. Kali ini, Dong Suan Rong telah meminta pemimpin klan Chen untuk membawa serta seorang tetua dari jalan pengobatan ilahi. Di dalam aura takdir dari Master Apotheker Chu pengobatan ilahi ini, ada aura yang terhubung dengan takdir Su Fang. Jelas sekali bahwa Dong Suan Rong telah mengatur agar jiwa kakeknya bereinkarnasi dalam jalan pengobatan ilahi. Selain itu, dia sering berinteraksi dengan Master Apotheker Chu ini. Tiba-tiba, Su Fang tidak pernah membayangkan Dong Suan Rong akan membuat pengaturan seperti itu untuk jiwa kakeknya. Pada saat yang sama, Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya ketika dia melihat rencana Dong Suan Rong. Dong Suan Rong telah lama melihat bahwa bakat Su Fang luar biasa dan dia pasti bukan orang biasa di masa depan. Jadi, setelah dia menangkap jiwa kakek Su Fang, dia mengatur agar kakek Su Fang bereinkarnasi dalam jalan pengobatan ilahi. Jalan pengobatan ilahi adalah kekuatan alkimia nomor satu di wilayah ilahi Suan Timur. Agar kakek Su Fang bereinkarnasi dalam jalan pengobatan ilahi, dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh kekayaan besar. Jika Su Fang menjadi ahli yang kuat, masalah ini saja sudah cukup untuk menyelesaikan kebencian antara Su Fang dan Dong Suan Rong. Jika Su Fang menjadi bukan siapa-siapa di masa depan, Dong Suan Rong tidak akan rugi. Dong Suan Rong adalah wanita yang kuat. Hati Su Fang dipenuhi dengan emosi dan keterkejutan. Namun, dia tidak menanyakan guru apotekar Chu lebih jauh. Saat ini, masalah tersebut belum dapat dikonfirmasi dan dia tidak dapat memastikan siapa reinkarnasi kakeknya. Jika hal itu terungkap terlalu dini dan musuh-musuhnya mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar. Ketika pemimpin klan Chen melihat ekspresi Su Fang, dia tidak mengerti tetapi merasa itu luar biasa. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia melanjutkan, kebetulan, jalan pengobatan ilahi mempunyai masalah yang menyusahkan dan ingin meminta bantuan Tuan Muda Su Fang. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk membawa Tuan Apotekar Chu menemui Tuan Muda Su Fang. Su Fang terkejut, minta bantuanku. Master Apotekar Chu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, masalahnya seperti ini. Seorang murid dari jalan ilahi pengobatan diundang oleh kamar dagang untuk memurnikan ramuan. Pada akhirnya, ramuan yang dimurnikannya membunuh seseorang. Kamar dagang tersebut tidak mau melepaskan jalan pengobatan ilahi dan ingin mengendalikan jalan pengobatan ilahi dan menjadikannya pengikut kamar dagang. Su Fang bertanya dengan heran, jalan dewa pengobatan adalah sekte pemurnian pil di alam ilahi mendalam timur. Seharusnya ada banyak kekuatan dan ahli yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Serikat pedagang macam apa yang serakah untuk menelannya? Jalan dewa pengobatan. Master Apotekar Chu tersenyum pahit, kamar dagang itu tidak biasa. Orang dibaliknya adalah keturunan Dausu. Keturunan Dong Suan Dausu. Su Fang mengangkat alisnya. Dia tidak mengira masalah jalan pengobatan ilahi akan melibatkan Dong Suan Dausu. Pantas saja tidak ada yang berani membantu pengobatan cara ilahi. Pemimpin klan Chen buru-buru menjelaskan, ahli dibalik kamar dagang bukanlah keturunan Dausu. Terlebih lagi, Dausu dengan tegas memerintahkan keturunannya untuk tidak mencampuri urusan berbagai kekuatan di wilayah ilahi Suan Timur. Kamar itu perdagangan hanya menggunakan nama Lord Dausu. Master Apotekar Chu menghela nafas tak berdaya, masalah ini benar-benar menyusahkan. Cara pengobatan ilahi tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Su Fang. Saya telah menyusahkan Tuan Muda Su Fang. Saya akan pergi sekarang. Master Apotekar Chu jelas kehabisan akal. Dia diseret menemui Su Fang oleh pemimpin klan Chen dan meminta bantuan Su Fang. Dia tidak punya banyak harapan dalam situasi tanpa harapan. Melihat Su Fang bermasalah, Master Apotekar Chu hendak pergi. Su Fang tiba-tiba berkata, Jika saya menjadi tetua tamu dari jalan pengobatan ilahi, saya ingin tahu apakah saya dapat menghentikan kamar dagang. Pemimpin klan Chen tercengang. Master Apotekar Chu tertegun sejenak sebelum dia menjadi sangat gembira. Sudah cukup? Sudah cukup. Dengan reputasi Tuan Muda Su Fang saat ini dan statusmu sebagai salah satu dari sepuluh pilihan surga Jiuksuan, bahkan Tuan Dauzu pun menaruh perhatian pada Tuan Muda. Jika Tuan Muda bersedia menjadi tetua tamu jalan ilahi pengobatan, kamar dagang itu pasti tidak akan punya nyali untuk menelan jalan pengobatan ilahi. Su Fang menganggup dan berkata, Itu bagus. Saya akan membiarkan salah satu darmakaya saya menemani Master Apotekar Chu ke jalan pengobatan ilahi. Dia akan menjadi tetua tamu jalan ilahi pengobatan. Ini, Tuan Apotekar Chu ragu-ragu. Dia takut Su Fang akan sama dengan kamar dagang. Akan lebih mudah mengundang iblis daripada mengusirnya. Su Fang berubah menjadi pesan telepati roh primordial, Master Apotekar Chu, jangan khawatir. Saya tidak punya niat untuk ikut campur dalam cara pengobatan ilahi. Alasan saya membantu jalan pengobatan ilahi adalah karena salah satu kerabat dekat saya telah bereinkarnasi dalam jalan pengobatan ilahi. Master Apotekar Chu tiba-tiba tercerahkan dan hatinya menjadi tenang. Su Fang menatap pemimpin klan Chen dan berkata, Tuan Pemimpin Klan, dendam antara aku, Dong Xuan Zheng, dan Dong Xuan Rong sudah dihapuskan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Terima kasih, Tuan Muda Su Fang, atas kemurahan hati Anda. Pemimpin klan Chen terkejut dan gembira. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Su Fang. Su Fang segera melepaskan tubuh Dharma Surgawinya dan membiarkannya menemani Apotekar Guru Chu ke jalan pengobatan ilahi. Tanpa tubuh Dharma Surgawi di sisinya, keseluruhan kekuatan Su Fang pasti akan terpengaruh. Namun dampaknya tidak terlalu besar. Di dalam tubuh Dharma Surgawi terdapat alam semesta yang lengkap. Ada banyak sekali kultifator, goblin besar, dan teman serta bawahan Su Fang di dunia kecil, dunia besar, dan dunia segudang alam semesta pancang. Oleh karena itu, Su Fang jarang menggunakan kekuatan tubuh Dharma Surgawi. Su Fang akhirnya menemukan keberadaan kakeknya. Menurutnya, masalah ini lebih penting daripada final lembah darah. Untuk berhati-hati, Su Fang langsung membiarkan badan Dharma Surgawi pergi untuk memastikannya dan kemudian menjaga jalan pengobatan ilahi. Selain itu, Su Fang juga berencana memilih ruang waktu yang sesuai di domain ilahi Suan Timur dan mengubah tubuh Dharma Surgawi menjadi alam semesta. Dengan cara ini, ia dapat terus menyerap energi dalam kehampaan yang kacau dan berkembang pesat. Setelah mengirim pemimpin klan Chen dan Master Apotekar Chu, Su Fang menghela nafas lega. Salah satu tujuan terbesarnya dari alam semesta pancang hingga wilayah ilahi Suan Timur adalah untuk menyelamatkan jiwa kakeknya. Sekarang, dia tidak 100% yakin bahwa reinkarnasi kakeknya ada di jalan pengobatan ilahi. Namun, dengan kekuatan dan reputasi Su Fang saat ini, Dong Suan Rong tidak akan berani berbohong kepadanya tentang masalah ini. Tidak ada artinya melakukan hal itu. Setelah masalah kakeknya diselesaikan, Su Fang secara alami merasa lebih santai. Ada satu hal lagi, menunjukkan inti Dharma Surgawi. Dia masih kekurangan salah satu benda spiritual yang diperlukan untuk mengembangkan inti Dharma Surgawi. Sekarang, dia tidak bisa mengolahnya. Tidak sulit menemukan benda spiritual yang hilang. Setelah pertarungan peringkat 10 besar, dia akan memiliki kesempatan untuk memilih harta karun dari perbendaharaan Dong Suantian. Dia pasti bisa menemukan benda spiritual yang hilang. Dengan hubungannya dengan jalan pengobatan ilahi, Su Fang dapat meminta para ahli jalan pengobatan ilahi untuk membantunya mengembangkan inti Dharma Surgawi. Sumsum ilahi Giyok Ungu yang diperoleh Su Fang di tahap kelima final lembah darah dapat digunakan untuk memberi nutrisi pada inti Dharma Surgawi. Untuk ini, Su Fang secara khusus meminta nasihat si Suanda Usu. Caranya sangat sederhana. Rendam inti Dharma Surgawi di Sumsum ilahi Giyok Ungu dan biarkan menyerap energi kehidupan dan esensi di Sumsum ilahi. Setelah itu, Su Fang menetap dalam kondisi budidaya terpencil.